Pak takut nanti pada komplain Oh begitu Saya Ada BC besoknya Nggak bisa sampai selesai Ada 77 Jadi mungkin Kita sambil jalan Ada BC besoknya Bisa sampai selesai Ada 77 Mungkin Kita Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Pahnejo dah hilang Terima kasih. Terima kasih. Ini kantor ya, bagus sekali ini. Ini di kantor semua ya? Iya, Pak. Pak Jahar ya, di kantor semua ya? Sudah pernah masuk ya? Iya. Di jadwal kami, Pak. Setengah-setengah, Pak. Oh, begitu. Gilir ya. Gilir ya. Shift ya, dibikin shift ya. Kita mulai saja, silakan. Oh, YouTube-nya belum jalan. Sudah 72 itu. Partisipannya 72 itu. Bapak anak itu. Ada selesai, Pak. Terima kasih. 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 Tema-tema jalur rempah yang sudah banyak dibicarakan, terutama di UPT-UPT maupun di Dirjen Pekudayaan. Bila kemarin-kemarin kan banyak di kawasan timur, kita pada kesempatan hari ini, karena kita lokasinya juga di daerah Indonesia bagian barat, kita ingin membicarakan tentang jalur rempah di pantai timur Sumatera atau di bagian barat Indonesia. Telah hadir bersama kita, pegawan-pegawan sejarah, yaitu Profesor Dr. Susanto Zundi dari UI, kedua Profesor Dr. Gusti Asnan dari Universitas Andalas, yang ketiga Anastasia Wiwi Swastiwi, peneliti media BPNB Kepulauan Riau. Beliau-beliau akan membicarakan tentang jalur rempah, cuman di sini lebih pada konektivitas perdagangan. Untuk sebagai pengantar, Pak, akan diberikan oleh Kepala BPNB, Bapak Toto Sucipto, untuk waktu kami persilahkan, Pak. Terima kasih, Mas Jok. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua tetap sehat. Mohon maaf apabila kita majukan beberapa menit, karena satu dan lain hal, terutama juga karena kita sangat berharap, Pak Santo untuk berbagi ilmu dan wawasannya tentang jalur rempah ini. Kalau tidak salah, Pak Santo ini salah satu pencetus mengenalkan kembali, merevitalisasi tentang istilah jalur rempah ini. Nah, kalau melihat daftar hadir, waktu kemarin kita buka pendaptaran, ini sudah 550 peserta, bukan main pesertanya. Memang menarik sekali ini, Pak Santo ya, Pak Agustin Atena, Pak Wiwi. Namun, yang bisa masuk jumlahnya sekitar 100 peserta. Mudah-mudahan teman-teman yang lain yang tidak mendapat kesempatan, ini sahabat budaya dapat mengakses melalui YouTube. Walaupun tadi saya lihat YouTube-nya belum nyala, mudah-mudahan sedang dinyalakan oleh teman-teman. Nah, sahabat budaya, tema webinar yang diangkat pada hari ini adalah tentang jalur rempah di pantai timur Sumatera. Jalur rempah ini ditegaskan Direktur Jenderal Kebudayaan sebagai simpul sejarah nasional untuk membawa kembali kebudayaan dalam percatapan pembangunan nasional. Secara historis, jalur rempah ini dimanai sebagai konektivitas di masa lalu. Tadi disebutkan oleh moderator ini tentang konektivitas kita berbicara kali ini. Walaupun demikian itu ada kontak budaya yang akan kita bicarakan lebih lanjut. Kita tahu bahwa laut merupakan jembatan penghubung integrasi ekonomi, integrasi budaya, dan integrasi politik. Nah, terkait ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Ditjen Kebudayaan mengambil inisiatif untuk mengidentifikasi jalur rempah di Indonesia sebagai sebuah program. Telah dibentuk Komite Jalur Rempah yang menjalankan program ini dengan tujuan, outcome-nya itu yang pertama revitalisasi kebudayaan bahari. Kemudian yang kedua, diplomasi budaya yang berkembang sesuai pelestarian pemajuan kebudayaan. Kita punya dua undang-undang tentang CB dan tentang pemajuan kebudayaan. Makanya disatukan pelestarian dan pemajuan kebudayaan. Sasaran program ini antara lain adalah menyatukan gerak langkah untuk pengakuan jalur rempah sebagai warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 2024. Ini sasaran utamanya kenapa sepertinya tadi kita membrow juga Pak Rop, Pak Susanto, Pak Agusti, dan Pak Udi bahwa ini sepertinya sedang rame-ramenya dibicarakan. Karena memang kami, para UPT ini diminta untuk mengenalkan kembali, mengenalkan tentang jalur rempah dengan berbagai cara. Tidak hanya webinar, tidak hanya berbicara seperti ini, tapi juga melalui festival, walaupun daring, dan sebagainya. Nah, sahabat budaya, terkait dengan tema bincang budaya kali ini, Pantai Timur Sumatera, itu kita tahu berdasarkan beberapa referensi bahwa Pantai Timur Sumatera itu memiliki posisi yang sangat menguntungkan dalam konses pelayaran dan pandangan masa lampau. Ketika dunia pelayaran mesti bergantung pada sistem angin muson, musim yang berubah-ubah arah setiap enam bulan itu. Nah, ini posisi yang strategis itulah yang menyebabkan lalu lintas dari segala arah bertemu untuk menantikan angin yang cocok agar bisa melanjutkan perjalanan. Artinya, kedudukan Pantai Timur Sumatera ini menjadi posisi yang strategis, karena kalau melalui selatan, tentu ombak besar dan sebagainya. Nah, Pantai Timur Sumatera ini mencakup lawasan yang cukup luas di sepanjang Tungkal, Indragiri, Rio, Siak, dan sebagainya. Dan kebetulan dalam konsek masa kini, wilayah tersebut berada dalam wilayah kerja BPNB Kepulauan Rio. Rio, Capri, Jambi, dan Bangka Belitung. Pelabuhan Rio sendiri pernah menjadi pusat perdagangan dan memiliki jaringan perdagangan di Pantai Timur, Pulau Sumatera. Keberadaan Rio dengan karakteristik wilayah yang unik ternyata memberikan nuansa tersendiri pada masa selanjutnya. Nah, Bapak-Ibu dan sahabat budaya, ini hanya pengantar karena nanti akan diperjelas oleh para narasumber, ini hanya gambaran awal. Yang jelas, kita dalam diskusi dan mendengarkan paparan ini, tujuannya antara lain memberikan pemahaman bahwa jalur rempah itu sebagai konektivitas. Yang kedua, memberikan pemahaman terkait jalur perdagangan di Pantai Timur Sumatera, dan juga dapat memberikan pemahaman konektivitas pelabuhan Rio di Pantai Timur Sumatera. Saya kira itu sebagai pengantar. Sekali lagi, terima kasih kepada para narasumber, Prof. Susanto, Prof. Gusti Adnan, dan Mbak Wiwi. Mohon maaf sekali lagi apabila ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat, saya kira untuk semuanya. Terima kasih juga kepada semua peserta yang hadir. Selamat berdiskusi, selamat menambah wawasan, semoga tetap sehat, dan salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Toto yang sudah memberikan pengantar untuk diskusi kita hari ini, webinar tentang jalur rempah. Sekedar catatan untuk para peserta bahwa kemarin kita juga sudah membicarakan tentang jalur rempah dengan tema mengembalikan kejayaan Lada di Jambi dengan narasumber Pak Litvi Itshar dengan Deddy Arman, peneliti dari BPNP Kepri. Ini sebagai, untuk webinar hari ini, bisa dikatakan sebagai lanjutan ataupun tambahan tentang tema jalur rempah yang ada di kawasan barat. Seperti kita katakan bahwa luas Indonesia totalnya adalah 7,81 juta kilometer. Sementara luas daratannya cuma 2,1 juta kilometer. Sedang lautannya justru lebih luas. Makanya Indonesia disebut sebagai negara maritim. Di sini lautan, terutama kita yang ada di Kepulauan Rio, mungkin sangat merasakan bahwa lautan lebih luas dibanding daratan. Kita terdapat pulau-pulau, kita hidup di pulau-pulau kecil secara kelautannya. Dan lautan jadi punya peran penting dalam konektivitas kependudukan maupun di perdagangan. Kak, di sini untuk tidak berpanjang lebar, buat tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Toto, sebagai pengantarnya, maka untuk sesi pertama, untuk pertama kami persilahkan Bapak Profesor Dr. Susanto Zuhdi untuk menyampaikan paparannya. Baik. Silahkan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kita semua dalam situasi yang terus kita harus menjaga stamina kesehatan ini. Pak Toto, selaku Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Tanjung Pinang, Krawagus Tiasnan, Mbak Uwiwi, Mas Johar, selaku meditator, dan para peserta webinar yang berbahagia. Saya diberi tema atau judul luas sekali ini, jadi saya coba untuk nanti menyampaikan apa yang menjadi harapan, yaitu jalur rempah sebagai konektivitas. Tentu diletakkan di dalam konteks hubungan timur dan barat. Sebetulnya apalagi yang harus saya sampaikan ya, Prof. Gusti ini udah heboh, jalur rempah ini, di mana-mana. Tapi saya senang, kita senang bahwa tumbuh kesadaran untuk mengapresiasi suatu khasana, suatu kekayaan budaya kita, sejarah bangsa ini. begini, saya akan memulai dari perspektif kekinian. Jadi, di antara atau kalangan sejarawan maritim itu biasanya terobsesi oleh pertanyaan ini, sebetulnya mana dulu ya, jalur pelayaran, kemudian menciptakan pelabuhan, atau sebaliknya, ada pelabuhan, lalu membentuk jalur pelayaran, jadi kayak ayam dulu atau telur dulu ini. Jadi ini satu kerangka yang untuk memahami apakah itu konektivitas, hubungan antar wilayah, kelautan, dan sebagainya. Kalau kita lihat lagi sekarang, Selat Malaka, terus mesti nyambung ke Selat Singapura itu, terus karena ke Laut Cina Selatan, jadi tentu ini tidak hanya di bagian timur Sumatera kita meletakkannya, tapi yang menarik saya kira, ini siapa sih yang mengeruk laba, yang memperoleh keuntungan dari posisi strategis yang tadi sudah disampaikan Pak Toto? Ya Singapura. Bagaimanapun, Siapura yang memperoleh itu semua. Makanya dulu Habibi itu, saya ingat, itu ada teori balon. Singapura itu pasti akan berkembang terus. Kalau ditiup begitu seperti balon, kan ada limpasan, ada menggelembungnya itu harus ditangkap. Kira-kira gitu pemikiran Habibi dulu. Maka dibentuk Batam. Tapi kita tahu sudah jadi sejarah ini, Batam tidak bisa berkembang. Semua ini diharapkan. Lu ingat nggak kita dengan proyeksi Johri? Singapura, Johor, Riau. Ini jangan-jangan sudah tinggal cerita saja itu. Nah, ini kita ini ya enggak itu ya, merawat gitu ya. Kurang bisa merawat satu pemikiran lah, ide, gagasan yang luar biasa ini sebetulnya. Akhirnya kita, itu kapal, tengker apapun, cuma numpang lewat saja kan. Di depannya Mbak Wibi kan itu. Apa yang bisa kita peroleh? Mau ditahan dulu, betul-betulin reparasi apa gitu. Kok semua di Singapura gitu. Makanya Malaysia itu obsesi juga, mau membangun kembali Port Klang. Port Dickinson. Kenapa kita nggak cegar di Sabang? Kita hidupkan lagi dong. Kan begitu ya. Jadi ini perubahan-perubahan dari sejarah yang bergerak panjang, tapi kita nggak sigap. Dulu Batavia oke. Tapi kan Makassar oke, Banten apa lagi, kan begitu dan seterusnya. Tapi kan sekarang kejayaan itu di masa lalu saja. Nah inilah visi-misi kita tadi Pak Toto sudah membukakan dalam format itulah. Kejadian Kebudayaan ingin membangkitkan lagi budaya bahari itu. Nah kita sebenarnya jangan lupa ya, naskah kita ini meskipun ditulis paling cepat itu 100 tahun, satu abad biasanya. Ada hikayat Raja Raja Pasai, ada Sulatu Salatin, dan seterusnya. Ini lupa kita gunakan untuk memberikan setting kerangka maupun sumber-sumber yang bisa menjelaskan identitas kita. Kita itu siapa gitu. Tapi kan kebanyakan kita peroleh dari luar. Nah oleh sebab itu begini, hadirin sekalian, saya mau mengajak mari kita letakkan paradigma. Sebab paradigma kita itu ngikutin orang. Ini kan karena ada hasil kerut, ada jalur sutra, ayo kita bikin jalur empah. Seolah-olah begitu. Kok nggak berangkat dari keprihatinan, kepedulian, kesadaran kita sendiri. Tapi sudah lah, ini bangsa yang harus digelitik dulu, atau dirangsang dulu, ditantang dulu, baru bangun gitu kan. Makanya Bung Karno kan selalu mencari musuh dulu. Ada di Wikora, Terwikora, terus saja. Revolusi belum selesai itu. Karena ini bangsa melempem ini, kalau nggak dirangsang, nggak ditantang. Jadi coba mari kita letakkan, jadi meletakkan paradigma membangun narasi jalur empah. Jadi narasinya harus kuat. Kita mau apa yang mau kita jual, apa yang mau kita ajukan sebagai ide, kan narasi, kisah, cerita, yang didukung fakta, bukti. Kenapa? Karena Silk Road itu sudah jadi konsep yang accepted, sudah diterima. Kita belum, belum ada itu. Coba perhatikan di dalam literatur. Apa yang mencolok, segera bisa dilihat. Tulisannya, Silk Road itu ditulis huruf besar, S-nya maupun R-nya. Saya cari, belum ketemu juga, mohon nanti bisa ditunjukkan pada saya. Belum ada, Spice Road itu. Kalau Spice Island ada, Spice Trade ada. Artinya, itu suatu konsep yang harus kita susun. Jadi faktualnya sudah pasti, abad sekian, sampai sekian, itu terjadi suatu perdagangan yang digerakkan oleh rempah ini, yang ratusan saya kira ragam dan jenisnya itu. Jadi tidak hanya cengkeh, kepala, dan sebagainya itu. Tapi banyak sekali yang menjadi pengertian rempah. begitu ya. Nah, jadi begitu. Jadi, justru lebih rumit sebetulnya jalur rempah itu. Karena dia tidak merupakan satu jalur saja. Beragam jalur. Jadi, saya lagi mencoba ini, Prof. Gusti ya. Gusti ya. bayangan saya, jalur itu kan semacam koridor ya. ruas jalan yang lebar, lalu di dalamnya itu, itu ada alur-alur. Jadi, saya lagi membayangkan berapa alur yang ada dan terjadi di dalam konteks jalur. Itu konfigurasi-nya luar biasa. Jadi, tergantung juga kategori pelabuhan yang mendukung. Jadi, makanya tidak mudah juga memang menyusun konsep jalur rempah. tapi menarik. Nah, mau seperti jalur sutra, jalur rempah juga itu tidak hanya soal komoditas, barangnya, keuntungan ekonominya, tapi budayanya. Ini, saya kira kita sudah tahu itu semua. Nah, ini saya ulangi saja beberapa kali sudah saya kemukakan bahwa Sikrut ini konsep dari ahli geografi Jerman, Ferdinand Paul Wilhelm Wichhofen. itu 1877. Ini kisah perjalanan. Lagi-lagi memang narasi yang diperkuat di sini. Jadi, perjalanan seorang yang bernama Zhang Qiang dari wilayahnya di China ke di Chang'ang namanya, kemudian ke Syria, nanti balik lagi. ini sudah diterima sebagai satu oleh sejarawan Jerman juga, Albert Hermann itu mengusulkan lebih jauh lagi sampai Syria. Dan itu jalannya kan darat. Lewat gurun dan desert dan grassland. Tapi ketika keadaan tidak aman, lalu baru lewat laut. Cheng Ho kemudian. Jadi, asal mulanya itu darat. Kita tahu semua itu. Nah, kalau rempah kan memang sudah dari sononya. Memang di laut kan begitu. Baik, jadi, lalu siapa sih yang menggerakkan selat-selat ini? Jadi, kita tidak hanya melihat lagi pantai timur Sumatera, tapi juga pantai baratnya Semenanjung. Dan kepulauan Riau tadi itu. Atau kalau turun bahkan selat Karimata. Itu harus kita perlu. Karena Pak Kepala tadi menyebut Bangka Belitung itu artikan selat Karimata. Nah, itu harus dilihat secara keseluruhan menurut saya. Nanti Prof. Gusti saya kira akan mengeksplore dan Mbak Wibi must bekerja lebih jauh. Karena saya hanya bicara secara umum. Nah, sudah lah. Kita pasti tahu catatan-catatan asing itu dalam arti Cina, Arab, Parsi, India, itu banyak menceritakan tentang kita. Sementara kita sendiri dari mana? Dari naskah sebetulnya. Jadi, ini tidak saya ulang saja atau kita sudah mengerti semua bahwa cerita Sumatera itu zaman ketika pedagang-pedagang Arab mencatat sebagai nama Zabak lah. yang letaknya sekian dan sebagainya. Itu saya kutip saja dari apa ini bukunya Sudes. Sudes kan yang menemukan Sriwijaya sebetulnya. 1918 itu. Jadi, capupannya itu sampai ke Tanah Genting Kera dan seterusnya. Jadi, memang dihidupkan oleh Sriwijaya pada abad yang mungkin bisa mundur lagi abad 4 barangkali. secara berurutan periode itu dicatat juga oleh Marco Polo. Marco Polo mencatat ada Lamri, ada Samara, ada Verlek atau Perlak atau Basma dan seterusnya. Dan yang menarik dicatat itu cengkih dan rempah. Itu apakah memang di Acehnya sendiri atau diambil dari wilayah lain misalnya. Ini tentu studi yang terus bisa kita gali. Jadi, itu unsur komoditas rempah itu sudah ada di dalam itu. Lalu, Ibn Batuta. Ini semua saya baca dari ini saja yang terjemahan. Rikhlah ini kan sebenarnya catatan perjalanan Batuta sebagaimana kita ketahui. dari sumber ini kita tahu alur perjalanan. Jadi, saya cocok juga istilah alur tadi itu. Jadi, di dalam jalur banyak alur. Itu saya sedang mengkonseptualisasikan begitu. Karena jalur lebih luas rentangnya, apa namanya itu space-nya ya untuk digerakkan. ini abad 14 13 sekian singgah di mana ini dari Birma ke Indochina dan sebagainya. Ini saya kira ini cerita saja kita sudah sama tahu. Tapi, barangkali yang perlu nanti bertemunya Ibn Batuta dengan Al-Malik Al-Zahir. Ini harusnya kita gali dari naskah tadi. Dari hikayat Raja-Raja Pasai, dari hikayat Aceh, dan seterusnya. Sularatu Salatin, dan sebagainya. Jadi, supaya ada nuansa perspektif dari dalam gitu ya, dari kita, orang Nusantara, orang Indonesia, atau negeri di bawah angin, dan sebagainya. Itu ada di dalam naskah-naskah seperti ini. Jadi, ini menggambarkan betapa strategisnya wilayah yang sedang kita bicarakan ini. Tadi sudah ada berapa catatan. Ini catatan dari Batuta. Ini perjalanan Batuta dari Maroko kan ya. Dia orang orang daerah Islam yang di wilayah apa itu namanya Maghrib kan? Maghribi. Ini perjalanannya. Kemudian dia tinggal dua minggu di samudera. Saya kira Prof. Gusli nanti akan mengeksplore hal-hal seperti ini. Supaya toponimi terangkat. Tadi Pak Kepala juga Pak Toto sudah mengatakan tidak hanya sejarah tapi juga aspek-aspek kehidupan yang tergerakkan oleh jalur empah. Ini kan kalau bahasa ekonominya kan terjadi multiplier effects. Jadi apa yang kemudian terjadi gerak aspek kehidupan kulinernya festivalnya tentu di situ ada tarian-tarian ada naskah dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini saya kira akan menjadi kekuatan ketika nanti kita ajukan ke UNESCO sebagai warisan dunia. Jadi ini menggerakkan suatu budaya lintas budaya itu kalau kita bicara Aceh itu katanya itu konon itu kan A itu katanya Arab katanya C-nya Cina kan gitu ya. Saya dulu pertama kali ke sana diceritakan itu E-nya Eropa H-nya Hindia itu. Jadi ini jelas sekali suatu kehidupan yang lintas budaya lintas peradaban dan muncullah hibidah-hibidah baru yang muncul di setiap titik yang dilalui oleh jalur rempah itu. Baik, saya kira itu apa namanya kita coba nanti memetakan kembali kekuatan-kekuatan kita di titik-titik mana yang akan menjadi modal kita untuk mengajukan ke UNESCO. Nah ini juga saya kira untuk mengingatkan saja Batuta singgah di mana berapa lama disubuhi apa dan itu luar biasa dan bandar itu saya temukan lagi dalam naskah saya kan obsesi juga kenapa sih kita gak menghidupkan lagi istilah bandar untuk bicara kota peladuan sebab yang maju yang makmur itu bandar disebut bandar makmur itu ada di dalam hikayat Aceh hikayat raja-raja Pasai dan sebagainya kalau bandar itu asosiasi kita bandar narkoba padahal bandar ini kota pelabuhan yang yang makmur yang kaya yang kuat tapi pelabuhan kan kemudian kita kurang lagi menjadikan itu gerak kemajuan jadi coba hidupkan lagi pelabuhan-pelabuhan tentu di dalam konteks apa ini infrastruktur dari pemerintah Jokowi kan nampak sekali tentu kita sesudah bicara Sriwijaya ya Melaka karena ini kelanjutan dari Sriwijaya kan kemudian Melaka berkembang juga mudah saja kita peroleh dari Pires Tom Pires ini jadi penggambaran Melaka seperti apa dan pernyataan yang menarik sekira dan kita mungkin sudah pernah mendengarnya jadi kata Pires siapa yang menguasai Melaka itu berarti memiliki tangan dan mampu mencekek leher Venesia karena itu jalur yang merentang dahulu ketika Eropa itu hanya mendapatkan rempah itu dari sekitar itu Venesia sana di laut tengah itu karena penasarannya dia cari betul kan ada paskodagama cari betul dimana ini rempah dulu hanya lewat pedagang Arab baik jadi betapa strategisnya wilayah yang sedang kita bicarakan dan bagaimana kita menyusun konsep berlandaskan paradigma saya bikin sendiri itu agak provokatif saja karena jangan pakai paradigma orang lain dulu selama ini kan begitu orang ada ini baru kita ada apa lupa kita punya modal yang luar biasa yang tidak kita atau belum kita garap bersama jadi kembali pada ajakan saya di atas meletakkan paradigma membangun narasi yang rempah saya kira demikian dan mohon maaf nanti saya tidak bisa sampai selesai kalau ada pertanyaan apakah lebih dulu bagaimana saja silakan jadi sekali lagi ini yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan itu menjadi harapan mari kita ada waktu sedikit barangkali untuk kita kalau ada pertanyaan atau ingin memperoleh penjelasan saya kembalikan pada moderator Mas Johar terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat dan salam sejahtera untuk kita semua salam budaya salam budaya terima kasih Pak Profesor Susanto Zudi yang sudah memaparkan terkait konektivitas perdagangan di apa yang mengambil cara pandang dari kekinian Pak ya bagaimana Selat Malaka hari ini terus apakah jalur rempah dulu itu siapa yang diuntungkan ataupun dalam perjalanan perdagangan hari ini yang ada di daerah Selat Malaka ternyata sementara ini Pak ya adalah Singapura yang diuntungkan tapi dengan teorinya apa balon yang disampaikan oleh Pak Habibie kita berharap mendapatkan limpasan-limpasan atau luapan-luapan itu mungkin baru harapan Pak yang belum tercapai di kita dan itu apa face of face adalah antar negara Pak ya Singapura dengan Indonesia bukan dengan Kepulauan Rio kalau di percakapan ke Dekopi kan seolah-olah kita apa yang kita yang tinggal di daerah yang ingin berhadapan dengan Singapura mungkin untuk lanjut Pak untuk apa pemaparan yang kedua akan disampaikan oleh Profesor Dr. Gusti Asnan dari Universitas Andalas kami persilahkan Pak Gusti untuk menyampaikan paparannya terima kasih Mas Dhar Pak Toto Prof. Santo Mbak Bibi dan peserta semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali saya ikut dan berpartisipasi dalam kegiatan kita ini dan sama dengan Prof. Santo tadi saya memang mendukung rencana ikhtiar dan kegiatan pemerintah kita untuk menjadikan jalur rempah ini sebagai salah satu apa saya kutip program unggulan kita kalau bisa menjadi warisan dunia dalam beberapa tahun ke depan dan upaya-upaya yang kita lakukan ini tentu saja kita dukung bersama dan ini adalah salah satu bentuk dukungan kita dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan tersebut saya bicara mengenai jalur pendagangan di pantai timur Sumatera saya mulai pemaparan saya tentang gambaran pantai timur Sumatera terlebih dahulu karena perdagangan atau apapun aktivitas yang dilakukan di suatu kawasan di suatu daerah itu sebenarnya sangat ditentukan oleh kondisi-kondisi geografis sosial politik di daerah tersebut dan pada kesempatan ini saya akan memulai mengambarkan memaparkan bagaimana kondisi pantai timur Sumatera terlebih dahulu sebagai latar sebagai panggung dari aktivitas perdagangan di kawasan itu nantiknya dan saya dalam kesempatan ini ingin menegaskan bahwa sebetulnya pantai timur Sumatera itu tidak hanya sekedar penamaan Sumatera bahwa ada pantai timur Sumatera ada pantai barat Sumatera atau ada pantai utara pantai selatan tidak hanya sekedar itu tapi pantai timur Sumatera tersebut adalah sebuah entitas secara umum kita bisa katakan sebuah entitas sejarah tapi itu ditentukan dan dibentuk oleh berbagai aspek jadi saya ingin dudukan ini terlebih dahulu kemudian kalau kita lihat di kamus atau pemahaman kita pantai sebetulnya kan hanya sebuah daerah hanya sebuah daerah yang betul-betul terletak di pinggir laut atau di masa air atau genangan air yang besar sekali itu namun kalau bicara mengenai pantai timur Sumatera tidak bisa kita pakaikan definisi dari kamus tadi tentang pantai kenapa jujur saja untuk sebagian besar pantai timur Sumatera itu daerah yang betul-betul terletak di pinggir pantainya di pinggir lautnya di pinggir Melaka dan terus ke selatan ke kawasan Karimata itu sebagian besar daerahnya itu bukanlah daerah yang cocok dimukimi cocok menjadi lahan aktivitas sosial politik ekonomi kelompok masyarakat jadi yang kita maksud dengan pantai timur Sumatera tersebut adalah suatu kawasan yang mulai dari bibir pantai dari tepi laut sampai jauh masuk ke pedalaman dan ini telah dijadikan juga sebagai entitas oleh pemerintah kolonial ataupun perintah Indonesia pada masa-masa berikutnya sehingga ada sebuah kesepakatan atau pemahaman di kalangan ilmuwan atau orang banyak bahwa kawasan timur Sumatera itu jauh sampai ke daerah kaki-kaki bukit barisan sebaliknya pantai barat juga demikian dari bibir pantainya sampai ke kaki-kaki bukit pegunungan bukit barisan jadi sangat luas itu yang kita anggap sebagai pantai timur Sumatera kalau kita ingat di zaman kolonial ada residensi Van Sumatera Oskus kita anggap mulai dari pinggir pantai dari pinggir laut Melaka sampai ke kaki-kaki pegunungan bukit barisan dan pemahaman orang di selatan di Sumatera Tengah di Sumatera Bagian Tengah dan selatan pun kira-kira demikian dan yang menarik lagi ketika kita bicara mengenai pantai timur Sumatera itu memiliki beda yang sangat signifikan dengan pantai baratnya ini yang khas sehingga memang menjadikan pantai timur Sumatera atau kuasa timur Sumatera itu sebuah entitas yang sangat bertolak belakang dengan apa yang ada di pantai barat Sumatera dan perbedaan itu bisa kita lihat dari segi geografisnya sosialnya peran politik peran ekonomi dan historisnya itu akan kita lihat dan Pak, Ibu bisa lihat dari ini peta pulau Sumatera dan kawasan timur dan barat Sumatera itu memang terlihat sekali perbedaan yang sangat kontras bagian utara kawasan timur Sumatera itu relatif sempit kalau kita cek dengan pegunungan bukit barisannya bagian tengahnya itu adalah kawasan yang luas dan rendah bahkan kalau kita ikut informasi dari berbagai literatur geografi atau ilmu bumi itu ada ratusan kilo jaraknya dari bibir pantai tepian pantai itu sampai ke pedalaman dan kawasan yang betul-betul di pinggir pantai itu adalah daerah berawat dan maaf saja untuk waktu-waktu yang lama daerah berawat itu tidak sihat maka tidak bisa dimukimi sebagian besarnya kemudian khas pantai timur Sumatera lagi itu adalah tempat bermuaranya sebagian besar sungai-sungai yang panjang yang berair lebar yang berair tenang dan bisa dilayari oleh kapal-kapal malah kapal samudera bisa masuk ke sebagian sungai-sungai besar tadi dan menurut misik itu ada 10 yang menyatakan yang demikian dahulu sampai pertengahan abad 19 atau awal abad sampai akhir abad 19 itu ada 10 sungai besar yang bisa dilayari di kawasan timur Sumatera dan bermuara ke pesisir timur Sumatera di pantai barat itu tidak ada itu gambaran umum pantai timur Sumatera kemudian lagi yang menarik kawasan pantai timur Sumatera itu memang terletak di kawasan Selat Melaka misalnya lagi Cina Selatan Selatannya Selat Melaka itu kita tahu semuanya kemudian pantai timur Sumatera itu terletak di seberangnya kalau kita melihat dari dari luar pantai timur Sumatera terletak di seberangnya semenanjung Malaya menanjung Malaysia pantai timur Sumatera terletak di kawasan atau rute pelayaran antara Cina di utara Cina di utara Jawa dan Sulawesi serta Meluku di timur India Arab dan Eropa di barat jadi memang terletak di sebuah kawasan yang sangat strategis sekali itu gambaran tentang pantai timur Sumatera kemudian ini yang paling menarik kita lakukan juga oleh Profesor Santu kawasan pantai timur Sumatera itu adalah kawasan yang tepat untuk menunggu pergantian angin mensum terutama bagi para pelaut yang datang ke sini untuk pergi ke beberapa daerah yang mungkin berbeda kemudian bagi pelaut atau pengelana yang ingin pergi ke Cina di utara Maluku di selatan Maluku di timur serta Arab atau Eropa di barat yang sampai di kawasan ini tidak pada saat berembusnya angin musim yang diharapkan atau yang bisa dipergunakan itu mesti menunggu di tempat-tempat ini seperti tadi tampakan Pak Santo juga Mbak Bibi nanti akan bicara juga mungkin Pak Toto dan kita semua tahu ada banyak catatan dari Petualang dari Pengelana yang menghabiskan waktu beberapa lama menunggu angin di kawasan ini ada Fasien Ising Sulaiman Marco Polo Inotuta untuk menyebut beberapa nama jadi mereka ini sampai di sini tidak pada waktu yang tepat sehingga mesti menunggu dalam waktu yang cukup lama ini adalah kawasan yang memang strategis sekali dan sangat terbuka bagi dimukimi dan didatangi oleh berbagai pengelana pedagang orang pelaut dan lain sebagainya kemudian berbagai faktor yang kita sebutkan tadilah geografisnya alamnya dan lain sebagainya itu yang menjadikan Pantai Timur Sumatera tumbuh menjadi pusat politik niaga dan budaya termasuk agama juga dan pada masa masa awal sejarah itu telah menyaksikan telah menghadirkan pusat-pusat politik ekonomi budaya dan agama di Pantai Timur Sumatera dan ada di antara mereka yang tumbuh menjadi pusat politik ekonomi budaya dan agama yang terpenting seperti tadi telah sebut ada Sriwijaya dan Melayu dan lain sebagainya jadi kita sebut apa yang berarti dengan lain sebagainya karena Walters juga menganggap baru seada di Pantai Timur Sumatera dan lain sebagainya jadi kondisi-kondisi tadilah yang memungkinkan ini tumbuh jadi pusat politik ekonomi dan budaya serta agama pada masa-masa yang relatif awal pada awal-awal milenial pertama jadi kondisi-kondisi terbut mendukung mendukungnya kemudian pada masa berikutnya setelah milenium pertama masuk ke milenium kedua sampai pada pertengahan milenium kedua kita melihat bahwa tidak hanya dua ada banyak kawasan yang tumbuh menjadi pusat politik, ekonomi, dan budaya di Pantai Timur Sumatera kalau kita merujuk kepada catatan perjalanan Tom Pires yang mengatakan pada awal abad ke-16 itu ada sekitar 29 pusat politik dan ekonomi yang namakan Tres dan Renos di Sumatera itu 23 diantaranya ada di Pantai Timur Sumatera jadi artinya ya hampir yang 70% pusat politik dan ekonomi serta budaya itu ada di Pantai Timur Sumatera jadi tidak diragukan lagi Pantai Timur Sumatera itu adalah daerah yang memang sangat berpotensi dan potensial menjadi pusat politik ekonomi dan budaya ini dimungkinkan karena berbagai alasan dan latar belakang yang kita sebut sebelumnya kenapa muncul begitu banyak unik-unik politik sosial dan budaya serta ekonomi di Pantai Timur Sumatera samping Pantai tadi ada lagi tambahan-tambahan penyebabnya ini yang paling menarik ada hubungan khusus antara beberapa kawasan di Pantai Timur Sumatera dengan pulau-pulau dilepas pantainya dan dengan tanah seberang ini yang ingin kita tekankan dia adanya hubungan khusus dan ini juga mungkin menjadi salah satu latar belakang keterkaitan dan adanya BPNB Kepri salah satu di antaranya nanti pada masa berikutnya pertama kawasan di kawasan Pantai Timur Laut Sumatera itu mempunyai hubungan yang relatif khusus dengan Semenanjung Malaya Malaysia hubungan raja-raja dan bangsawan Aceh dengan Malaysia umpamanya dan kontak-kontak dagangnya juga demikian kita baca kita baca secara Aceh khususnya dan kedatuan-kedatuan di Pantai Timur Aceh Timur Laut Sumatera itu punya hubungan yang akrab dengan Malaysia nantinya kalau kita ingat lagi sebetulnya dengan Myanmar dengan Vilma dan sampai ke India Timur juga ada kemudian kawasan tengah dari Pantai Timur Sumatera itu melalui hubungan yang erat dengan Semenanjung Malaysia dan pulau-pulau di lepas pantainya ada ungkapan di beberapa daerah di Pantai Timur Sumatera bagian tengah itu berajak ke Johor bertali ke Siak bertuan ke Minangkabau atau banyak cerita-cerita rakyat di Pantai Timur Sumatera bagian tengah ini yang menceritakan bagaimana keterkaitannya dengan daerah-daerah di Malaysia dan di Kepulauan Riau dan untuk masa kolonial sangat nyata sekali bagaimana keterkaitan antara kawasan bagian tengah Pantai Timur Sumatera dengan Kepulauan Riau ingat pembentukan Residensi Riau dan under Hori Hayden daerah Kuantan dan Indragiri itu kan digabungkan dengan Kepulauan Riau pada masa itu dan di Jambi pun juga demikian beberapa daerah Jambi dan pulau-pulau di lepas pantai Sumatera Selatan juga demikian nanti di bawah di Provinsi Riau sebelum tahun 2000 jelas menggabungkan Pantai Timur Sumatera bagian tengah dengan pulau-pulau yang ada di lepas pantai jadi ada hubungan antara daerah di Pantai Timur Sumatera bagian tengah dengan pulau-pulau di lepas pantainya dan sampai kebaliknya di bagian selatan juga demikian ada hubungan antara kawasan di bagian Pantai Timur Sumatera bagian selatan dengan pulau-pulau di lepas pantainya Bangka Belitung dan dengan Pulau Jawa ada hubungan Raja-Raja Bangsawan Palembang dan Jambi dengan kelompok-kelompok orang-orang yang ada yang tinggal di Bangka Belitung dan di Pulau Jawa ingat juga bagaimana pembentukan residensi Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan jadi ada hubungan dan ini saya memang tidak sempat membuat peta karena memang agak gaptek membuat peta itu bisa kita gambarkan bagaimana hubungan hubungan antara kelompok-kelompok daerah tadi dengan kawasan yang ada di laut-lautnya dan di seberang pulau itu latar belakang geografis tapi sangat menentukan adanya perdagangan di Pantai Timur Sumatera kemudian ketika bicara mengenai perdagangan di Pantai Timur Sumatera saya ingin memfokuskan pada empat aspek penting yaitu pusat-pusat aktivitas perdagangan kemudian jaringan perdagangan dan komunitas perdagangan dan pedagang yang aktif di kawasan ini pusat perdagangan pada masa awalnya itu pusat perdagangan di Pantai Timur Sumatera itu umumnya terletak di Pantai Timur bagian Tengah dan Selatan khususnya lagi di Palembang dan Jambi atau Jambi dan Palembang kenapa ini bisa terjadi memang banyak penjelasan yang dilakukan selama ini tapi saya ingin fokus dan ingin memberikan stressing penekanan bahwa ada hubungan yang sangat kuat antara antara bangkitnya dan munculnya Palembang dan Jambi sebagai pusat perdagangan pusat aktif perdagangan dan ekonomi atau juga politik dan agama serta budaya dengan aktifnya para pelaut dan seragat serta pengelana Cina terlebih dahulu itu yang saya katakan itu pada awalnya dan tentu saja pegang-pegang lain dari Indonesia bagian timur dari Jawa dan bagian timur serta dari India ini bisa terjadi karena adanya angin munsung atau arus laut dan kebetulan daerah di sekitar Jambi dan Palembang seperti yang di kursor saya ini itu memang terletak di daerah yang memang langsung titik akhir dari arus laut dan angin munsung yang datang dari Cina di utara umpamanya jadi kalau pedang pelaut pedagang atau pengelana yang datang dari arah utara dari Cina ingin masuk ke Nusantara itu ketika mereka menggunakan angin munsung dan dibawa oleh arus laut itu mereka akan terdampar atau sampai di kawasan selatan bagian timur sematara bagian selatan kira-kira identik dengan Jambi atau sematara selatan sekarang atau Palembang sekarang ini ini gambarannya dan dari sinilah mereka baru nanti bisa mengatur perjalanan lagi mau ke timur atau mau ke barat sebaliknya juga demikian kalau mereka datang dari timur datang dari barat ingin pergi ke utara daerah Jambi dan Palembang itu adalah daerah yang paling cocok bagi mereka untuk menentukan rutin berikutnya jadual berikutnya kapan mau berangkat ke utara ini dia jadi ini nampak sekali bahwa Palembang dan Jambi itu memang sangat dimungkinkan sangat diuntungkan oleh letaknya posisinya yang terletak di ujung di titik akhir dari perjalanan angin dan arus laut dari utara dari timur atau dari barat seperti yang ada di peta ini saya pikir cukup jelas ya Mas Johor gambarnya ini yang pertama itu saja nanti seperti akan kita sebut di bawah tumbuh dan berkembangnya Palembang dan Jambi sebagai pusat aktivitas perdagangan juga didukung oleh komunitas dagang yang kita miliki tapi yang paling penting bagi saya untuk pembicaraan kita sesuai dengan tema kita hari ini itu memang pengaruh angin mensum dan arus laut itu pengaruh pengaruh alam yang membuat Jambi dan Palembang itu memang bisa bangkit pada masa-masa awal sejarah perdagangan pelayaran di Nusantara ini itu salah satu alasannya yang saya pikir ini belum begitu banyak dimukapkan selamanya walaupun ada satu dua yang mencoba ini penyebabnya itu Palembang dan Jambi yang pertama kemudian pada masa-masa berikutnya sampai ke datangan orang barat seperti ini juga ke datangan Pak Prof. Santo yang muncullah pusat-pusat perdagangan yang lain itu lebih banyak lebih banyak tadi disebut ada Lamiri Samudera Pasai Aru Rokanan sebagainya jadi ada banyak dan kalau kita rujuk lagi pendapat Tom Pires tadi ada 23 di Pantai Timur Sumatera itu dan kita keluarkan Jambi dengan Palembang itu ada sekitar 21 buah dan kalau kita ikut pula pendapat Walter bahkan barus pun dikatakannya di Pantai Timur Sumatera di bagian Timur Laut Sumatera jadi memang sudah menjadi daerah perdagangan pusat-pusat perdagangan sebut Pantai Timur Sumatera sejak Sriwijaya itu mulai mundur mengapa itu bisa terjadi karena memang pusat-pusat Melayu mundur seperti ada teori yang mengatakan teori hubungan pusat dengan pinggiran ketika pusatnya ini mulai ledup daerah pinggirannya itu mulai bangkit jadi bangkitnya pusat-pusat politik ekonomi yang baru karena Sriwijaya dan Melayu sudah mulai mundur dan yang tidak kalah pentingnya seiring dengan mundurnya Sriwijaya dan Melayu pada akhir-akhir milenium pertama dan awal milenium kedua itu aktivitas balitim di kawasan Selat Melaka Laut Cina Selatan dan Selat Karimata itu memang tumbuh dan bangkit dengan sangat mencengangkan luar biasa seperti dikata Pak Santo tadi dan beberapa buku lain yang berkenaan dengan peragangan dunia secara dunia pada umumnya itu ramai sekali peragangan di Selatan Melaka dan kawasan Laut Cina Selatan serta Selat Karimata pada masa itu dan itu mau tidak mau melintasi dan mempengaruhi tetap berhubungan dengan kawasan-kawasan timur pantai sumut dan meningkatnya pergerakan pelaut saudara dan pengelana dari bermacam-macam sudut dunia pada masa itu dan sebagian besar dari mereka mau tidak mau suka tidak suka memang berurusan dengan kata timur Sumatera terdampar di sana menunggu di sana atau berdagang dan lain sebagainya di sana dan yang tidak kalah pentingnya lagi seperti tadi telah saya sebut tersedianya komunitas-komunitas komunitas-komunitas perdagangan pada masing-masing daerah Marco Polo menyebut Inu Batutah menyebut Sulaiman menyebut Pires menyebut bahwa masing-masing daerah itu menyediakan komunitas perdagangan yang bisa dibeli oleh para pedagang bisa disaksikan oleh para petualang dan itu juga menjadi sumber pemasukan bagi masing-masing daerah kerajaan atau kesultana atau renos dan teras ini yang terjadi kemudian bagaimana dengan jaringan perdagangan saya termasuk orang yang dari awal setuju dan punya pendapat dan ternyata ini juga didukung atau telah dikembangkan oleh Meksik juga memang saya sebelumnya memang enggak membaca tapi setelah itu setelah saya selesai studi saya temukan juga Meksik mengatakan bahwa memang karakter perdagangan Patai Timur Sumatera itu adalah perdagangan tanah seberang bahasa orang Patai Timur Sumateranya tapi sebetulnya secara akademis dikatakan perdagangan mereka itu adalah perdagangan internasional jadi aktivitas perdagangan mereka jaringan perdagangan mereka itu yang paling utama itu adalah jalur perdagangan internasional jadi untuk mematikan Patai Timur Sumatera itu gampang saja tutup saja perdagangan internasional mati dia itulah bahasanya makanya itu pengalaman secara mereka jadi yang aktif di sana itu adalah perdagangan-perdagangan dari China kita menyaksikan dalam sumber-sumber India Arab Eropa kalau dulu Jawa dan Indonesia bagian timur pun adalah dunia asing bagi Patai Timur Sumatera dianggap juga daerah Tanah Seberang Tanah Seberanjung juga demikian jadi hubungan mereka jaringan perdagangan mereka itu kotak-kotak ada dengan perdagangan-perdagangan seragau-serdagar luar Tanah Seberang atau internasional itu yang paling utama dan itu sebetulnya berlangsung terus sampai pada masa-masa berikutnya ketika era telah berubah era-era kemandirian penduduk berubah telah jatuh ke tangan Hindia Belanda bahkan zaman Indonesia sekarang pun seperti itu sebetulnya apa yang diperdagangkan aktif senyaga di Patai Timur Sumatera itu konteksnya adalah internasional makanya seperti saya dapat gambaran juga dari kawan-kawan kita di Aceh sebetulnya mematikan Aceh itu gampang saja matikan saja hubungan internasionalnya dagang internasionalnya habis dia itulah yang diperlukan oleh pemerintah Indonesia khusus di sekarang di Aceh stop sabang pelabuhan bebas stop hubungan dagang bebas sabang dengan luar dan sebagian sebagian besar produk dari Sumatera Timur itu kan ekspor orientasinya sebagian besar produk dari Riau Jambi dan Pelembang sampai sekarang pun orientasinya adalah ekspor jadi internasional jadi itu ternyata sejak zaman bahwa telah muncul dan menjadi karakter jaringan perdagangan di Pantai Timur Sumatera kemudian ini juga yang saya nggak bisa bikin peta ini tadi itu adalah adanya kelompok-kelompok grup-grup kawasan-kawasan perdagangan di sana jaringan kawasan selatan itu akan itu akan nampak Bapak-Ibu semuanya bahwa di kawasan selatan Pantai Timur Sumatera itu itu orientasi utama mereka itu ke Jawa ke Jawa dan Indonesia bagian timur terlebih dahulu itu jaringan utama mereka ke selatan dan selanjutnya tentu saja ke Cina India dan Arab kenapa ini bisa terjadi saya juga punya petanya tapi nggak mampu saya menampilkannya dan mengolahnya ternyata kalau kita lihat peta angin tadi jadi memang itu hubungan dengan selatan itu sangat memungkinkan karena apa pergerakan orang pelaut dan suragar itu dari kawasan selatan Sumatera terutama di atas di bawah Karis Kostus Dewa itu memang lebih mudah ke selatan ke Jawa dan ke Indonesia bagian timur ini karena angin munsiumnya apa namanya arus-arus lautnya itu memang bergerak ke sini jadi memang ikatan mereka itu dengan Jawa dan Indonesia bagian timur lebih dekat jadi rute atau jaringan perdagangan Sumatera bagian selatan itu adalah dengan Jawa dan Indonesia bagian timur dan tambah dengan Cina kemudian yang kedua jaringan kawasan tengah mereka cenderung akrab dengan Cemeranjung Malaya kenapa ya faktor alam memungkinkan dan lebih dekat ke sana angin munsium dan kawasan perdagangan ditumbuh dengan Semeranjung Malaya itu saja itu didukung oleh kontak-kontak dan dagang dengan Cina India dan Alam kemudian jaringan kawasan utara itu seperti tadi telah tersebut juga dekat dengan jaringan apanya dengan Semeranjung Malaya tapi juga dengan kawasan di arah Birma atau Myanmar di utara dan sampai ke India sana tentu saja di samping itu didukung dengan Arab dan Cina berikutnya ini jaringan-jaringan perdagangan yang ada di sana kemudian di samping perdagangan dengan dunia luar dengan tanah seberang ada lagi satu jaringan perdagangan yang khas Mata Timur Sumatera kita mungkin semua sudah pernah mendengar itu dengan jaringan perdagangan dengan daerah pedalaman tapi jujur saja jaringan perdagangan dengan daerah pedalaman ini itu sebetulnya adalah untuk daerah luar juga daerah luar juga dan ini dimungkinkan karena apa Pata Timur Sumatera tadi itu adalah sebuah kawasan yang penuh dengan sungai dan sungai-sungai itu menjadi bagian dari alur atau jalur perdagangan seperti kata persantu tadi alur perdagangan dan ini mengembangkan dan menumbuhkan jaringan sungai Musi jaringan sungai Batanghari Indragiri Kampar Siak Rokan dan lain sebagainya sampai ke utara kita kaji sejarah sungai di Sumatera di bagian timur ini jaringan-jaringan sungai ini telah mewarnai aktivitas perdagangan Pata Timur Sumatera memang apa yang berlaku pada jaringan perdagangan sungai ini kira-kira identik dengan gambaran Bronson tapi sebetulnya bila kita cermati secara utuh untuk sebagian besar sungai di Pata Timur Sumatera jaringan perdagangan hulu hilir yang dirancang oleh Bronson tadi sebenarnya tidak berlaku seutuhnya juga kecuali mungkin untuk sungai Musi atau sebagian dari Batanghari karena apa untuk sungai-sungai lain yang ada di Pata Timur Sumatera penduduk atau pedagang yang ada di darah perdalaman itu tidak mesti pergi ke hilir tidak mesti pergi ke hilir mereka bisa saja pergi dan pindah ke sungai lain kalau Bapak Ibu mencermati bagaimana aktivitas perdagangan para pedagang dan penduduk di sungai di daerah kawasan hulu Batanghari dan Indragiri serta Kampar itu bisa saja orang-orang dari hulu Batanghari kalau terjadi kegaduhan dan tidak suka dengan apa yang ada di Jambi mereka bisa pindah ke sungai Indragiri dan Kuantan atau mereka bisa pindah ke sungai Kampar dan sungai Sia untuk selanjutnya pergi ke Semenanjung Malaya jadi daerah perdalaman dengan jaringan-jaringan sungai itu menciptakan juga sebuah jaringan perdagangan yang sangat khas Patai Timur Sumatera dan saya pikir ini suatu yang ya mungkin gambaran dari jaringan perdagangan di Patai Timur Sumatera yang menarik dan agak khas lah kemudian yang berikutnya komunitas perdagangan terlalu 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 oleh Prof. Santu ya ada banyak ya dan dari awal sejak era-era Sriwijaya dan Melayu komunitas yang paling sering disebut itu adalah Kapur Barus Benzoin ya ada Kemian ya ada Gading Gajah Kayu Gahari emas dan lada kemudian pada masa berikutnya yang paling menarik itu adalah khasya rempah rempah masih rempah khasya lada dan juga cengkeh seperti kata Pak ini merata hampir di seluruh Sumatera tapi yang paling utama yang di atas ini umumnya ada di bagian utara ini hampir di semuanya ini di utara dan selatan emas terutama di bagian tengah rempah lada dan khasya di utara tengah dan selatan jadi ini semuanya ada di pantai timur Sumatera dan menjadi kurus perdagangan yang dicari dan membuat para perdagang dan pengelana datang serta terkesan dengan apa yang mereka hasilkan sedangkan barang-barang impor ada bermacam-macam produk yang telah diolah ada porselen aksesori emas dan tembaga kita kan pandai ini hanya menghasilkan emas mengolah emas kita tidak pandai olahan emas itu aksesori emas di datangkan dari luar kita punya banyak emas bahkan Sulaiman menyaksikan di Sriwijaya itu setiap hari atau setiap minggu seseorang sultan melemparkan emas ke sebuah kolam katanya jadi emas ada di mana-mana tapi kalau ketika dijadikan aksesori kita tidak punya kemampuan datangkanlah dari luar ada kain ada garam dan lain sebagainya ini adalah komunitas sumber perdagangan yang hadir yang mewarnai dunia niaga Pantai Timur Sumatera sejak awal-awal aktivitas perdagangan di Pantai Timur Sumatera itu terjadi dan yang terakhir ini yang menarik pedagang siapa pedagang pertama raja di Pantai Timur Sumatera hampir semua raja itu juga menjadi pedagang bahkan kalau kita cermati keterangan dari Tom Pires tapi juga pengenal-pengenal sebelumnya para raja itu ikut berdagang dia dibantu oleh rakyat dan juga orang laut bahkan untuk Sriwijaya orang-orang laut di Pulau Riau itulah yang ikut memaksa dan takutip pedagang-pedagang lain internasional untuk singgah ke Sriwijaya rakyatnya juga demikian jadi ada kerjasama antara raja penguasa dengan rakyat dengan rakyatnya untuk mengaktifkan pedagangan di negeri mereka jadi ikut semuanya mereka dan dikatakan juga raja itu punya banyak perahu banyak kapal ada puluhan kapal mereka di Pantai Timur Sumatera tentu saja ada pedagang-pedagang dari daerah pedalaman dan pedagang-pedagang mancanegara Cina, India, Inggris, Arab man, Yahudi dalam buku Dunia Rempah saya catat pada akhir-akhir millennium pertama ternyata pedagang-pedagang yang datang dari Eropa dari Barat terutama dari Eropa itu kebanyakan orang Yahudi itu mereka katanya hanya berdagang sampai Pantai Timur Sumatera sampai Sumatera saja untuk mendapatkan rempah dan mereka tidak terus sampai ke timur lagi ke pulau-pulau rempah tidak perlu ke utara tapi cukup sampai di Pantai Timur Sumatera saja sampai di sana mereka bisa mendapatkan rempah-rempah yang datang dari timur barang-barang yang datang dari utara dan kemudian mereka balik lagi ke barat jadi pedagang mancanegara itu pernah pada suatu waktu hanya sampai ke Pantai Timur Sumatera saja tidak pergi Timur tidak pergi ke utara kemudian balik lagi dan ini sebuah catatan yang saya himpun dari beberapa pengalaman lapangan dan juga baca-baca literatur berupa naskah dan cerita rakyat di Pantai Timur Sumatera ternyata ada apresiasi yang luar biasa dari warga Pantai Timur Sumatera mengenai pedagang di sana ada pendapat yang mengatakan pedagang itu sangat dihargai ada pendapat di pikiran orang Pantai Timur Sumatera pedagang itu adalah orang kaya pedagang itu adalah orang yang memiliki mobilitas tinggi pergi ke mana-mana dia pedagang itu adalah orang yang berpandangan luas dan cerdik kalau tidak cerdik tidak bisa jadi saudagar tidak bisa jadi pedagang ditipu orang saja jadi pedagang itu ada seorang cerik dan perpandangan luas sering mencap pendapat sama dia dan yang menariknya lagi kata orang sana itu pedagang itu adalah orang yang suka jadi menantu jadi kalau ada bapak-bapak ibu-ibu yang punya anak gadis suka kali itu pelagak-pelagak karena anak gadisnya sama pedagang itu pedagang suka dan cerita-cerita rakyat juga di sana mengatakan banyak raja yang menjadikan pedagang sebagai menantunya jadi kalau ingin jadi menantu raja kononkawannya dahulu jadi pedagang hebat di pantai timur Sumatera jadi menantu raja dan akhirnya Isa menjalankan kepimpinan sebagai seragat sebagai raja jadi memang pedagang itu mendapat tempat yang istimewa di pantai timur Sumatera dalam masyarakat di sana jadi dunia niaga dunia perdagangan itu tumbuh di pantai timur Sumatera juga didukung oleh karakter masyarakatnya yang memberikan apresiasi yang tinggi terhadap saudagar dan apresiasi yang tinggi terhadap dunia perdagangan bagaimana dengan sekarang wala-wala terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Prof. Gusti yang sudah menyampaikan paparannya letak strategi Selat Malaka yang berkaitan dengan keberadaan angin muson dan alur laut yang menjadikan keberuntungan lokasi Selat pantai timur Sumatera khususnya maaf mohon izin Ibu Wivi karena berhubung Pak Susanto yang tidak bisa berlama-lama mungkin untuk lanjut pada pertanyaan untuk di arahkan kepada Pak Susanto ya Pak kalau ada ada sini sudah banyak pertanyaan Pak coba kita pilihkan dari tadi sudah sempat terbaca terbaca maaf sering eh sudah sering kok malah oke oke oh iya dari Ibu Kristina Nurdiana Triaryani di sini di sini apa beliau menanyakan terkait dengan apa kembali istilah pada sah bandar atau bandar bagaimana caranya untuk memperkuat narasi berdasarkan kenyataan bahwa kita memiliki posisi strategis wilayah atau pelabuhan dagang misalnya Batam sebagai salah satu pusat perdagangan di Indonesia terkait dengan perdagangan internasional pada masa kini mohon penjelasannya ada lagi mungkin dua tiga sekalian digabung barangkali iya coba ya Pak tadi ibu siapa tadi Nurdiana Pak Nurdiana selanjutnya ada dari Pak Nurman apakah sumber-sumber tertulis tentang kedatangan bangsa Arab ke Indonesia pada abad ke-7 dan 8 semakin memperkuat teori tentang datangnya Islam langsung dari Arab pada abad tersebut dibandingkan dengan teori-teori lainnya salah satunya teori Islam datang dari Gujarat sejak abad 13 pertanyaan pertama pertanyaan kedua sejauh mana temuan-temuan koin-koin kuno di jalur rempah lainnya hal ini sehubungan dengan hasil penelitian Balai Arkeologi Medan tentang ditemukannya koin-koin berinskripsi aksara Arab pada abad ke-8 di Sibolga Sumatera Utara terima kasih itu sebentar mungkin dua dulu itu Pak baik-baik terima kasih Ibu Ibu Nur Diana dan Pak Nurman jadi mengenai bandar ini memang saya apa Bu ya semacam memprovoke ya supaya kita ini mengingatkan kembali bahwa kita besar dulu itu jaya itu begitu kan ini saya setuju tadi Prof Gusti yang terakhir jadi kalau mau kaya itu dagang sebetulnya sebab kalau kita kaya itu dicurigai apalagi kalau pegawai ya jadi kalau pegawai kaya itu dicurigai korupsi begitu kalau pedagang kaya karena pandai dia berdagang begitu nah ini nah ini ya jadi dunia priayai ini telah membawa kita pada satu apa kondisi yang tidak kembali lagi bahwa enterprising spirit itu harus dihidupkan gitu jadi sering saya sampaikan Bu Nur Diana Ibu kalau guru barangkali nanti sampaikanlah kepada murid-murid bahwa karakter bahari kita itu paling tidak ada dua Bu satu fighting spirit bagaimana enggak punya semangat juang yang tinggi orang berlayar itu kan ya pepatahnya saja sekali layar terkembang pantang surut ke belakang kan begitu ini kan jiwa pantang menyerah begitu jadi kalau untuk pembangunan karakter sudah lah ini bangsa yang apa yang enggak ada gitu ya Mas Johar ya apa yang kita enggak punya apa yang enggak pernah kita lakukan ya gelombang pun diterjang saja nah seterusnya begitu itu yang namanya fighting spirit tapi juga satu lagi enterprising spirit semangat kewirausahaan itu itu diajarkan sekali dalam dunia pelayaran perdagangan kita tapi ini yang kita tinggalkan begitu ya jadi cocok itu penutup Prof. Gusti saya setuju itu kita hidupkan lagi jiwa-jiwa sodagar kita begitu dimana ya di pelabuhan-pelabuhan itu di wandar-bandar itu gitu nah itu apa namanya kita bangkitkan semangat seperti itu ya kan pelabuhan sekarang yang kita apa ya kita mulailah Jokowi saya kira permintaan Jokowi kan sudah membangun lagi infrastruktur pelabuhan-pelabuhan begitu dibangun lagi begitu kan ya apa tadi di tempat-tempat yang Prof. Gusti sebut itu mana lagi yang masih kita bisa gali nah itu terkait pada pertanyaan Pak Nurman coba di tempat-tempat yang dahulu itu adalah pelabuhan masih tersisa data arkeologis apa yang bisa menggambarkan kehebatan kita di masa lalu kan begitu ya jadi itu relevansinya nanti ditemukan koin nanti ditemukan struktur dermaga nanti ditemukan lonceng atau apa namanya benda-benda apa saja yang bisa menunjukkan itu adalah kepiawayan nenek moyang kita dulu itu di dalam bernavigasi kan kan gitu nah ini jadi apa menjadi penting sekali untuk apa yang saya sebut tadi menarasikan gitu ya kita kan berkisah menguatkan narasi itu kan dengan sumber dengan bukti ya jadi kekuatannya harus ada di mana Bu Nurdiana harus menghubungkan ulu dan ilir ya tadi Prof Agusti sudah mengatakan bahwa gak mungkin kita bicara pesisir saja tanpa pedalaman gitu ya sebab itu satu kesatuan produk apa yang bisa disalurkan begitu ya di ekspor jadi pelabuhan itu kan menandakan adanya kehidupan ekonomi Bu pasti Ibu setuju kan jadi gerak ekonomi itu sangat akan nampak itu kalau ada pelabuhan itu aktivitasnya tinggi kan begitu kenapa Tanjung Priok kalah dengan Singapura ya dwelling time-nya apa lama maka Jokowi kan pernah mau sidak pesannya berapa lama ini bongkar muat ini katanya kan ditanya begitu Jokowi mau tiga hari atau seminggu Singapura cuma berapa jam barangkali kan begitu ya dwelling time itu menjadi penting untuk mengukur seberapa aktivitas sebuah pelabuhan itu menghidupkan perekonomian yang menghubungkan ulu ilir pedalaman dan apa namanya itu pelabuhan dan seterusnya ya jadi itu itu Bu yang harus kita bangkitkan semangat fighting spirit dan enterprising spirit itu dua kata kunci yang menurut saya harus ditanamkan gitu ya kalau kita bicara pendidikan Pak Nurman itu saya kira hanya tinggal menambah teori teori Islam masuk memang harus kita gali terus begini juga di abad sembilan itu ada kapal karam di depan cerbon itu sudah dibukukan mungkin Pak Toto dapat itu dari Direkturat Ibu Ana waktu itu yang sudah terjemahkan itu kapal karam diangkat di sana itu ditemukan satu koin yang bertuliskan Al-Mulk Al-Malik atau apa semacam begitu itu kan artinya kalau begitu Islam sudah mulailah paling tidak masuk di abad berapa sembilan itu artinya delapan ratus itu kan masih periodenya buru-budur gitu misalnya jadi selalu ilmu itu membuka apa cakrawala kita untuk membedah begitu menggali menemukan sehingga sebuah rekonstruksi itu suatu hal yang yang biasa saja yang mudah harus kita lakukan sejauh penggalian-penggalian itu dilakukan jadi teori-teori itu sebab teori Hamka itu jauh itu 1962 itu beliau sudah menyampaikan itu begitu abad Nabi Muhammad itu wafat 500 berapa abad 6 abad 7 itu sudah saudagar-saudagar tadi yang menyebut Sriwijaya sebagai zabak segalanya itu tadi kan kita kira abad 7 abad 8 nah begitu cuma apakah sudah merupakan pengukiman-pengukiman yang memperlihatkan itu apa baru sekadar kontak dan seterusnya dan seterusnya itu perlu digali saya kira itu Mas Johar mohon maaf sekali oke terima kasih Pak terima kasih mohon maaf Prof Gusti saya minta pamit dulu Pak Toto Mbak Bibi dan terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Susanto Judy yang sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk hadir di acara webinar ini terima kasih Pak dilanjut lagi pada pemaparan ketiga pada Ibu Doktor Anastasia Wiwi Swastiwi yang akan membicarakan tentang konektivitas Pelabuhan Riau di Pantai Timur Sumatera apa bila peserta ingin menanyakan bisa ditulis di kolom chat ataupun Q&A nanti akan kami bacakan untuk pertanyaan-pertanyaannya untuk apa menyingkat waktu mungkin Ibu Wiwi bisa dipersilahkan untuk Ibu Wiwi terima kasih Mas Johar selamat pagi menjelang siang untuk semuanya yang saya hormati Pak Toto selaku Kepala Balai Pelestrian Nilai Budaya Kulan Riau yang telah memberi kesempatan untuk saya memaparkan pada webinar kali ini Prof. Santel yang sudah ini tapi cukup sudah memberi warna dalam terkait dengan tema ini juga Prof. Gusti terima kasih juga sudah hadir di sini Prof. Gusti juga selalu mendampingi kajian-kajian terkait sejarah maritim di BPNB Kepuluhan Riau karena wilayahnya juga wilayah dari BPNB Kepuluhan Riau yang antara lain adalah Kepuluhan Riau Riau Jambi dan Bangka Belitung semuanya hampir di wilayah Pantai Timur Sumatera nah pada kesempatan ini materi yang saya paparkan adalah jaringan perdagangan Kerajaan Riau di Pantai Timur Sumatera abad 17 hingga 20 nah terkait juga ini adalah jaringan sebuah konektifitas perdagangan yang dimana tadi Prabu Gusti sudah menyampaikan bagaimana antara timur itu pendalaman tidak hanya di pesisir melalui yang ada di wilayah nah ini ini juga Pelabuhan Riau yang ada dalam wilayah di Kepuluhan Riau ini itu adalah disebutkan salah satu sumber yang cukup menjadi sumber utama dalam tentang pemaparan Pelabuhan Riau itu adalah Tufat Anafis tetapi Tufat Anafis tidak sendiri menarasikan bagaimana jaringan perdagangan Pelabuhan Riau itu di Pantai Timur Sumatera ada beberapa yang lain seperti Leonard Andaya pasti dan Troki jadi disitu jelas menjelaskan bahwa Pelabuhan Riau ini menjadi pusat ekonomi yang cukup luas yang meliputi sebagian besar Semenanjung Melayu Kepuluhan Riau Lingga Pantai Timur Sumatera dan sekitar Kalimantan nah terkait dengan hal ini dalam konteks masa kini kita tidak mundur ke belakang melihat bagaimana jaringan perdagangan dan seterusnya dan meskipun itu menjadi referensi yang cukup mendalam bagaimana sebuah jaringan terbentuk di Pantai Timur Sumatera tetapi dengan jaringan itu sendiri pada konteks masa kini terkait dengan kajian-kajian yang telah dilakukan oleh BBNB Kepuluhan Riau itu saling kait-mengkait misalnya kajian tentang warisan budaya yang terbentuk itu misalnya kita berbicara tentang bagian dari perdagangan tadi disebut oleh Prabu Gusti itu adalah perdagangan itu ada orang laut misalnya ada orang laut nah itu ada korelasi di Megak Mata Merah misalnya di Tungkal dengan yang di Lingga seperti itu kait-mengkait juga misalnya perdagangan kain seperti itu itu juga diantara Lingga dengan Sia dan seterusnya juga seperti itu warisan-warisan budaya yang ada pada masa sekarang itu adalah produk dari jaringan perdagangan yang telah terbentuk pada masa lalu ini sebuah rute perdagangan pada ini sebelum Malaka jatuh ke tangan Portugis melibati seperti ini yang peta-peta tadi sudah cukup banyak disampaikan oleh Prabu Gusti juga wilayah dari pantai timur yang menjadi jejaring dari perdagangan itu sendiri nah ini ini yang saya sebutkan tadi kontak budaya kemudian ada adanya kontak budaya kemudian adanya kuliner kuliner yang ada kemiripan di wilayah yang menjadi jejaring dari jaringan perdagangan Pelabuhan Rio itu sendiri yaitu misalnya kuliner yang ada kemiripan di wilayah-wilayah yang sama misalnya di Rio kemudian Jambi kemudian di Kelabuhan Rio itu sendiri kemudian pengobatan yang yang menggunakan rempah misalnya menggunakan rempah dikenal dalam naskah rumah obat di Penyengat yang menyebutkan pernah pada masa itu ada obat yang cukup dikenal menggunakan bahan rempah yaitu jahe syarbat misalnya itu juga bagian dari rempah yang hasil dari produk di jaring perdagangan itu sendiri nah yang misalnya kesenian kesenian ini sangat menarik ini juga sangat dituangkan dalam naskah kufatkan nafis disini bentuk-bentuk kesenian yang juga ada di wilayah-wilayah jejaring perdagangan jejaring perdagangan di Pelabuhan Rio itu sendiri misalnya yang sangat nyata itu adalah Japin misalnya Japin tidak hanya ditemukan di Kepulauan Rio yang di Penyengat itu tetapi juga di wilayah-wilayah jejaring seperti di Bengkalis kemudian di Sia kemudian di Tungkal sendiri di Jambi sendiri dengan variasi nama yang berbeda ada yang menyebut Japin Meskom ada yang menyebut Japin Sia kemudian Japin Penyengat di Natuna disebut Jepin dan sebagainya dan di wilayah bahkan melebar ke wilayah yang sekitar Kalimantan juga seperti itu jadi ada sebuah kemiripan di bekas jaring perdagangan Pelabuhan Rio itu sendiri selain Japin juga masih banyak kesenianan lain seperti berjanji kemudian ada juga Makyong yang juga tidak hanya ditemukan di wilayah ini tetapi juga di Semenanjung Kemelayuan banyak yang bisa digali yang kita bisa lihat pada konteks masa kini itu adalah produk dari jaringan perdagangan yang Pelabuhan Rio itu sendiri nah ini tadi disebut mengenai kota Pelabuhan dan dinamikanya nah kota Pelabuhan itu bagaimana ekonominya dan seterusnya saya melihat Teluk Bintan Pelabuhan Rio itu ada di Pulau Bintan pada konteks masa kini itu pada masa kini itu ini ada di Sungai Carang tetapi sebelumnya sebelum itu ada di Teluk Bintan nah itu kemudian bagaimana nanti kita lihat kemudian daya tarik apa sih Pelabuhan Rio itu sendiri apakah dia juga memiliki komoditi atau apa-apa kelebihan lainnya kemudian rollcluster saya mengistilahkan seperti ini karena perdagangan itu tidak secara mulus berjalan berjaya terus tetapi ada naik turunnya tergantung dari kekuasaan penguasa Sultan yang memerintah Sultan atau penguasa yang memerintah saat itu juga ada beberapa kontrak politik ini setelah masuknya VOC keangkuhan VOC itu ternampak dalam kontrak politik ini termuah dalam arsip nasional anregia ini yaitu kontrak politik tahun 1898 1836 1905 seperti itu nah ini peta Rio Singapura tadi disebutkan juga menyebut Singapura Lingga dan seperti ini ini sumber dari KITLP nah ini saya memulai dari aktivitas perdagangan yang dituluk bintan ini sebelum jauh sebelum muncul kerajaan Johor Rio Lingga dan seterusnya jadi teluk bintang di abad 13-16 itu menjadi sebuah di dalam sumber yang saya kutip disini adalah Sulalatus Salatin disini disebut disini ya saya kutip disitu teluk bintang adalah labuhan dagang disitu nah menyebut sebagai teluk bintang sebagai pelabuhan dagang dimana sekarang pelabuhan teluk bintang itu sendiri adalah disini di sekitar di pulau bintang di teluk sebong dan sebagainya tidak jauh dari kota Tanjung Pinang nah permasalahannya disini disebutkan juga pada saat itu bintang dengan teluk bintangnya itu menjadi sebuah pelabuhan dagang ini sebelum 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 POC ya disini ya masih abad 13 itu disitu disebutkan bahwa sangat ramai dalam Tufat Kanak saya sebut seperti itu nah ini ada kelengkapan bintang lancaran tiang tiga selur dendang dan itu itu adalah bentuk-bentuk kapal seperti itu yang bisa menjadi pengetahuan kita pada masa kini ada berbagai jenis teknologi kapal seperti itu di masa lalu nah ini teluk bintang mengimumkan sumara sungai bintang yang ada bermuara di selat Melaka saya mengutip tulisan Pak Gusti yang ada di tulisan Pak Gusti tentang sungai dan sejarah Sumatera itu bahwa selat Melaka adalah salah satu kawasan yang menjadi muara semua sungai di Sumatera ini ini selat Melaka sesumber dari KITLV nah ini tadi juga Rapsanto menyebut sumber yang yang harus kita rujuk tadi selain hikayat Raja-Raja Pasai kemudian hikayat Aceh dan seterusnya disini ada menyebut mengenai hikayat Kampar untuk memperkaya kasanah sumber disini menyebut bahwa bagaimana gambaran sang sapurba belayar sang sapurba dari Palembang belayar dari Teluk Bintan yang dikenal dengan pelaguan dagang masa itu menyusuri sungai-sungai di pantai timur Sumatera hingga ke hulu sungai di Kampar seperti itu nah yang menarik disini bagaimana peran pelabuhan Bintan itu pada periode 16-17 belum ada bukti yang mencukupi karena pelabuhan Teluk Bintan yang juga di Bintan itu kemudian bergeser ke pelabuhan lain yang di satu abad kemudian itu di abad ke-17 itu bergeser ke sungai Carang semacam ada missing link disini satu abad disini tetapi ada beberapa sumber yang mengkisahkan sini memperkaya sumber tadi itu adalah selain Sulalat Sulalatin juga Hikayaksia juga tentu juga Tompiris juga yang itu bagaimana Bintan waktu itu disebut sebagai penyebutan Bintan sebagai dengan low bintang bukan bintan dan disebut dengan bamtang seperti itu tidak bintan seperti yang sekarang ini kebunuhan Rio Lingga kemudian bagaimana pergeseran dari Teluk Bintan ke sungai Carang itu itu di tahun 1672 ketika Laksamanatun Abdurjamil membuka negeri Rio di sungai Carang jadi Rio itu juga sebuah rentetan perjalanan yang sangat panjang Rio konteks dalam konteks masa kini itu Rio bukan yang di provinsi Rio Daratan tapi Rio yang pada masa lalu itu membuka negeri Rio itu letaknya ada di sungai Carang ada di Kanjung Pinang Kepulauan Rio seperti itu jadi rentetannya cukup cukup panjang bagaimana dari sang nilai utama tadi kemudian dari sang nilai utama membuka negeri di Tumasi kemudian Tumasi diserang Majapahit kemudian muncul Malaka kemudian kejatuhan Malaka memuncul beberapa kerajaan seperti Johor Johor Rio yang membuka nah beginilah di tahun 1672 ini membuka pusat pemerintahan baru di Rio Sungai Carang ini nah ini juga membuat Rio menjadi sebuah sebuah pusat perdagangan dengan ramainya perdagangan di saat itu juga terjadi seperti saya sebut tadi sebuah pasang surut ekonomi terjadi tetapi kemudian menjadi penakaan ekonomi terkait dengan pada awal tadi Pak Toto menyebut bahwa ada sebuah jaringan itu menyebut bagaimana integrasi ekonomi dan juga politik nah seperti ini juga bagaimana perpolitikan kebijakan dalam sebuah kerajaan itu terjadi seperti ini juga pada masa pemerintahan Sultan Sulemen Badra Alonsa 1722 ini perekonomian kembali mengalami kemajuan nah ini perlu diketahui juga masuknya Bugis di Rio ini juga awalnya di tahun 1722 ini ketika ada sebuah sumpah setia Sultan sebagai yang dipertuan besar kemudian Bugis sebagai yang dipertuan muda disitu membawa pengaruh untuk perkembangan berikutnya untuk Melayu Bugis ini nah ini nah apa sih sebetulnya komoditas yang yang menjadi dalam jaringan perdagangan di pelabuhan Rio itu apakah sungai carang itu juga memproduksi memproduksi rempah dalam tanda petik atau perdagangan lain seperti itu nah disitu ditemukan disini ada menggalakan gambir meskipun pada konteks masa sekarang gambir sudah sulit melihat bahwa dulu itu menjadi sebuah komoditas perdagangan utama begitu namun ada sebuah topon ini jalan di Tanjung Pinang itu menyebut ada jalan gambir seperti itu itu menjadi bukti bahwa pada masa lalu kita di Tanjung Pinang ke Pulau ini memiliki komoditas perdagangan utama waktu itu yaitu gambir seperti itu kemudian hubungan dagang itu seperti yang disebutkan pada awal pembicaraan tadi yaitu ada melewati mampawa makan sambas kemudian wilayah di Pantai Timur Sumatera seperti Kampar Jambi Indra Giri dan seterusnya jaringan perdagangan itu menjadikan arame kemudian yang dari Palembang sendiri sebenarnya tidak hanya rempah tetapi juga komoditi untuk memperoleh lada hitam dan juga biji timah seperti itu nah ini juga pengaruh bagaimana role poster tadi itu bagaimana yang dipertuan muda yang dipertuan muda dalam pemerintahan Riolingga itu dia sebagai semacam menjalankan roda pemerintahan seperti yang dipertuan seperti Perdana Menterinya begitu jadi dia yang menjalankan roda pemerintahan yang mengambil kebijakan dan seterusnya adalah yang dipertuan muda dipegang oleh Bugis seperti ini nah itu juga menarik disini selain itu juga menarik pedagang-pedagang Bugis juga masuk ke wilayah kepulauan Riau seperti ini dan kita tahu bahwa pedagang Bugis ini juga membawa pengetahuan yang cukup luas tentang bagaimana kelautan dan seterusnya itu menjadikan Riau menjadi pusat perdagangan yang yang cukup rame dikala itu nah ini ini bukti dari bukti dari kejayaan masa itu disitu ada ketika ada makamnya disini Sultan Suleiman ketika yang beliau menjalankan roda pemerintahan yang dipertuan besar kemudian daeng marewa ini yang dipertuan muda kemudian daeng celak disini kemudian daeng kamboja kemudian yang keempat Raja Haji Fisabilillah seperti itu nah sebetulnya daya tarik dan kekuatan pelabuhan Riau itu sendiri seperti apa disini disebutkan bahwa pelabuhan Riau itu dicatat sebagai sebuah pelabuhan yang memiliki semacam interport itu adalah menyalurkan mengumpulkan bahan-bahan bahan-bahan komoditi untuk kemudian disalurkan kembali ke pelabuhan-pelabuhan berikutnya seperti itu disini jadi selain kekuatan sebagai interport kemampuannya juga untuk memanajer Riau jadi kekuatan pertahanan laut Riau yang terdiri juga atas bugis tadi mempunyai sifat yang berani dan mahir dalam seluk-beluk pertahanan laut nah selain itu juga Riau dikenal juga menyusun sistem pertahanan armadanya tubuh-bubuh serta bentengnya dan parit-parit pertahanan dan seterusnya nah bagaimana pelabuhan Riau itu asman disyari juga saya menyebut dalam jantung layu menerjemahkan salinan manuskrip yang berjudul surat peraturan buli yang dipertuan muda di negeri Riau itu berisi menjelaskan sejumlah aturan yang berkenaan dengan bea kapal perahu danjung yang masuk berlaku di pelabuhan Riau abad 18 jadi disini semacam ada kemiripan bagaimana manajerial pelabuhan Riau itu dengan bagaimana pada saat Malaka menjadi sebuah pelabuhan internasional ketika Malaka menjadi sebuah pelabuhan yang cukup berpengaruh Malaka memiliki undang-undang laut Malaka nah disini juga di Riau juga seperti itu bahkan pernah terbaca dalam sebuah narasi disitu juga berbeda berbeda dekade tetapi Riau seperti berperan sebagai Malakanya saat sesudah Malaka seperti itu jadi dia selain menyalurkan perdagangan menyalurkan komoditi perdagangan juga memiliki undang-undang memiliki peraturan terhadap bagaimana berlayar bagaimana dan seterusnya seperti dalam undang-undang laut Malaka nah ini kemudian persaingan dagang munculnya dan seterusnya tadi VOC kemudian ada Inggris masuk dan itu seterusnya nah yang seterusnya adalah saya menyebut bahwa komoditi komoditi perdagangan itu seperti biji timah lada hitam juga candu nah ini bagaimana perdagang Cina masuk ke dalam Riau sendiri disini juga terbukti pada dalam konteks masak ini itu juga ada disini memudahkan kapitan Cina ada sebuah ada sebuah syair namanya syair kapitan Cina dan seterusnya yang menyebut bagaimana peran seorang kapitan Cina pada masa lalu itu seperti seperti itu nah ini kemudian memuncak di tahun di abad ke-18 tepatnya pada masa pemerintahan Raja Haji yaitu ramainya pelabuhan Riau di Ulu Sengecarang disitu disebutkan terdapat bagaimana penduduk terdapat 50 ribu orang penduduk sementara di Malaka pada tahun yang sama mencapai 10 ribu begitu sebuah bayangan bagaimana ramainya ramainya penduduk saat itu ini disebut sumber yang saya kutip ini dari Tufatan Nafis nah ternyata pelabuhan pelabuhan Arya yang gembanya begitu tertulis sangat besar di Tufat maupun dalam Leonat maupun Troki itu juga pada konteks masa kini itu ternyata disini tidak kurang dikenal bagaimana betulkah dulu seperti itu seperti penuh dengan sebuah sungai dengan kapal-kapal yang sangat besar tapi cukup cukup disini cukup lengang dan ini tapi dengan sungai carang yang konteks sekinian ini pemerintah daerah juga mengadakan beberapa festival sungai carang dan seperti itu juga untuk mengingatkan bagaimana pada masa lalu itu menjadi pusat perdagangan yang sangat ramai pada abad ke ke 17 18 seperti itu nah ini tadi begitu roll poster dan sepenuhnya semakin meningkat beberapa pada beberapa pada beberapa dekade selanjutnya juga bagaimana yang dipertuan besar dan yang dipertuan muda itu membuat membuat daerah-daerah yang jaringan perdagangan seperti yang ini di masa Raja Haji disebutkan ada Tembusi Teguh, Kungpe, Moara Sabak dan Kuala Tungkal dan seterusnya juga seperti Prabu Busti tadi menyebut ada melalui pedalaman disini juga disebut juga meliputi anak sungai pasangan dan seterusnya juga bagaimana komoditi perdagangan disebutkan disitu nah disini selain itu juga ada sebuah yang lain misalnya perkebunan di Sagu tadi saya menyebut juga Sagu sebagai bagian dari kuliner itu juga itulah menjadi seperti ini sebuah sebuah korelasi disini ada waktu itu komoditi yang tidak hanya dilingga tetapi juga kita temukan di silat panjang ada di wilayah-wilayah yang ada di jaring perdagangan itu sendiri seperti itu nah ini juga selain terdapat juga keragianan rakyat siap tenunan tenunan kain dan seterusnya nah ini nah ini ketika angkuhan dari VOC ketika pelabuhan Riau sudah begitu cukup cukup menggema disini ada ketika 1828 itu disini sebuah kontrak politik antara Riau dengan VOC yaitu memperlakukan pelabuhan Riau menjadi pelabuhan bebas agar menjadi pelabuhan bebas ketika kawasan perdagangan memulai menjadi semuanya kembali ke Riau dan seterusnya dan ini kontrak politik 1936 ini mempertegas bahwa kebebasan Belanda untuk bertegas di wilayah kerajaan Riau jadi isinya antara lain kapal yang berlayar ke perarian Riau harus memiliki surat keterangan izin berlayar dari Belanda seterusnya jadi seperti digambarkan dalam gambar ini mereka Sultan harus menempatkan petugas-petugas kerajaan dan seterusnya jadi pebebasan bagi Belanda untuk berdagang di Riau ini sebuah masuknya VOC yang membatasi bagaimana perdagangan itu sendiri kemudian ini bagaimana perkembangan sagu dan seterusnya kopra dan telur penyu berasal dari gugusan Pulau Tujuh yang meliputi gugusan Anambas Natuna Serasan dan sebagainya sumber yang menyebut tentang ini ada dalam naskah pohon perhimpunan perjalanan bagaimana kopra telur penyu dan seterusnya itu adalah produk dari gugusan Pulau Tujuh yang terakhir kontrak politik di 1905 yaitu bagaimana Belanda menambah cukai yang dikenakan untuk rakyat dan seterusnya cukai ketika berlayar dan sebagainya ketika barang-barang perdagangan dan seterusnya nah itu namun kemudian setelah dihapuskan Rio Lingga tahun 1913 Rio meliputi ini tidak ada yang menjadi pusat perdagangan dan selanjutnya pelabuhan-pelabuhan yang ada di Rio itu semua komoditinya langsung diperdagangkan di wilayah Singapura jadi ini menyambung dengan pemaparan Prof. Santo tadi inilah akhirnya semua menjadi jadi semua perdagangan itu perdagangan bebas langsung ke Singapura dan seterusnya nah ini yang terakhir sebagai menutup saya kembali dengan yang awal tadi jadi perdagangan di Pantai Timur Sumatera menjalin konektivitas di antara pelabuhan-pelabuhan kota yang ada di Pantai Timur itu sendiri dan konektivitas itu melahirkan larisan budaya seperti yang tadi saya sebut dalam tidak hanya dalam pengetahuan dan teknologi kemudian kuliner yang sagu misalnya sagu tidak hanya ditemukan di seperti lakse misalnya berbahan sagu yang itu di Lingga juga di Selat Panjang dan juga di wilayah-wilayah lain yang merupakan konektivitas dari jaringan perdagangan yang ada di pelabuhan Ahriau yang berkonektivitasnya dengan di Pantai Timur Sumatera itu saja yang bisa saya sampaikan saya kembalikan kepada Mas Johat terima kasih terima kasih terima kasih Bu Wiwi yang sudah menyampaikan paparannya lupa saya tadi tidak memencet unmute-nya pertanyaan banyak sekali jadi saya agak bingungan juga untuk memilih jadi saya mohon maaf bagi para penanya yang mungkin nanti pertanyaannya tidak terbacakan di sini di sini ada pertanyaan dari Suyadisan bagaimana para narasumber melihat barus menyinggung menangkabo dan jambi di pantai barat sangat tidak lengkap tanpa barus mohon pendapat para narasumber terima kasih terus yang kedua tadi apa khusus pedambak Wiwi terkait hubungan tentang apa hubungan dari Pak Sudarso untuk Ibu Wiwi apa hubungannya kesenian zapin dengan jalur perdagangan mungkin tadi sudah dijelaskan cuma mungkin lebih ditambahin kesenian zapin dengan jalur perdagangan Ibu bisa jelaskan apa ada kaitannya dengan kesenian dengan jalur perdagangan itu sendiri silakan Pak Prof Gusti dulu untuk menjawabnya terima kasih Mas Johar Pak Bapak Ibu-Ibu semuanya memang banyak sekali saya lihat pertanyaannya memang betul-betul menyimak peserta kita dan kritis pertanyaannya ada banyak tapi saya jawab secara apa baca aja menarik menarik sekali dari Pak Suyadi tadi ini mungkin yang pertama dan saya menduga ini akan muncul dalam sesi tanya-jawab berkenaan dengan Barus secara umum dan saat sekarang kita tahu Barus itu ada di pantai barat Sumatera bagian barat laut pantai barat Sumatera saat sekarang tapi memang pernah Walter itu memperkirakan bahkan berteori bahwa Barus itu ada di timur laut Sumatera dan dia punya beberapa alasan tentang itu cuma ya secara pribadi saya pribadi dan juga penelitian-penelitian yang saya lakukan mengenai pantai barat Sumatera Pak Suyadi saya cenderung untuk mengatakan bahwa Barus itu ada di pantai barat Sumatera dan lokasinya yang sekarang gambaran-gambaran yang diberikan oleh beberapa sumber lama apalagi yang berkenaan dengan sumber-sumber Arab yang menyebut dari sumber-sumber Belanda dan sumber-sumber Cina lamanya kemungkinannya memang di pantai barat Sumatera bagian barat laut tersebut saya setuju untuk disana apalagi dikaitkan dengan hasil-hasil produk-produk yang diekspor dari Barus itu yang umumnya itu berupa Kemenyan seperti tadi kita sebut Kapur Barus dan lain sebagainya itu memang agak dominan dan lebih dekat ke Barus dari sumber-sumber utamanya bisa saja kepada Timur Sumatera seperti Teori Walter tapi itu butuh waktu yang jauh dari pusat-pusat Kapur Barus Besosat Kemian dan Benzoin yang umumnya terletak di bagian barat dari kawasan Danau Toba jadi memang lebih memungkinkan saya lebih setuju untuk menyebut dan akan berpendapat bahwa Barus yang disebut dan ada dalam secara itu adalah Barus yang saat sekarang itu pendapat saya Pak Suriyadi dan ini tentu saja tidak bisa dipisahkan dengan secara perdagangan tadi disebut oleh Mas Johar bagaimana perdagangan dan dunia niaga Minangkabau dan Patai Barat Sumatera secara keseluruhan karena memang Barus menjadi salah satu titik dan pusat kisah niagaan dan perdagangan yang terutama di Patai Barat Sumatera di masa-masa awal-awal secara di dunia Mariti Patai Timur Sumatera atau bagian Barat Nusantara ini yang pertama dan yang kedua yang menarik bagi saya pertanyaan dari Ibu Siti Hedi Carmela tentang karakter dan perbedaan atau perbandingan pada para pedagang perdagangan komunitas dagang dan aktivitas perdagangan Patai Barat Sumatera dengan Patai Timur Sumatera tadi saya cenderung bicara mengenai Patai Timur Sumatera tapi Pantai Barat pasti juga menampilkan karakter dan gaya dan corak yang berbeda kalau ingin menjawab yang paling gampang saya kan bisa katakan baca aja buku saya tapi itu saya ingin menjawab sedikit sebetulnya yang menariknya Pantai Barat Sumatera sebetulnya telah tumbuh menjadi pusat perdagangan jauh hari sebelumnya itu yang pertama kalau kita ikut sejarah dengan pendapat Pak Suyadi tadi bahwa Barus itu telah ada sejak milenium pertama dan bukti-bukti arkeologis juga mengatakan menemukan bahwa pada abad ke-10 atau 11 masih itu telah menjadi bandar atau pusat aktivitas seragat-seragat dari India jadi kalau sebelumnya mungkin Arab India telah aktif di sana dan itu telah jauh dibandingkan dengan pusat-pusat aktivitas niaga dan peragangan yang lainnya di Pantai Barat Sumatera yang kedua yang menarik bagi saya pusat-pusat aktivitas niaga di Pantai Barat Sumatera itu cenderung pada awalnya itu berada di Barat Lautnya di Barat Lautnya agak ke utara di Barat Aceh sekarang ini dan itu memang di latar belakang oleh tersedianya komoditas yang memang dibutuhkan dunia pada masa itu yaitu berupa Kapur Barus dan Kemenyan jadi pada awal-awal milenium pertama di samping rempah yang kita sebut-sebut tadi Kapur Barus dan Kemenyan itu memang menjadi komoditas yang sangat dibutuhkan oleh dunia Barat pada masa-masa sebelum masyipun orang-orang Mesir orang dunia Timur Tengah dan sampai India itu memang butuh sekali rempah dan Kapur Barus sebagai wawangian obat-obat juga dan daerah Barus dan sekitarnya itu memang penghasil utama dari komunitas yang dibutuhkan dunia pada masa itu jadi memang agak ke utara yang paling muncul dan kemudian bangkit dan tumbuhnya jaringan niaga dan kota-kota setelah pusat-pusat perniagaan di Pantai Barat Sumatera secara keseluruhan itu sebetulnya agak membludaknya terus pasca jatuhnya Malacca ke tangan Portugis itu yang yang tidak kalah pentingnya lagi juga bisa kita katakan kontak dagang dunia niaga Pantai Barat Sumatera itu relatif terbatas lebih ke utara terus ke India atau mungkin juga ke Arab tapi yang paling banyak itu adalah dengan India sehingga dilaporkan oleh Tom Pires bahwa sampai Pertanggian Pertanggian Millennium Kedua kontak internasional utama Pantai Barat Sumatera itu hanya dua pertama yaitu dengan India kedua dengan Jawa beda dengan Pantai Timur Sumatera yang sangat internasional seperti yang saya sebut tadi di Pantai Barat Sumatera relatif yang dominan menjadi saudagarnya itu orang Aceh dan yang paling banyaknya itu adalah orang Minan kalau di Pantai Timur Sumatera itu di samping penduduk dan penguasa lokalnya Raja-Raja Sultan dari renos dan teras tadi ada orang-orang asing yang sangat banyak dan komunitas dagangannya pun juga relatif beragam di Pantai Timur Sumatera dengan di Pantai Barat Sumatera itu di antara alasan perbedaan yang paling utama Timur dengan Barat itu ada kawan kita yang dari Kepulauan Riau mungkin dari Bangka Belitung yang bertanya tadi namanya DFA yang tidak tercatat secara keseluruhan bagaimana dengan Bangka Belitung dari Kepulauan Riau juga ada tentang cengkeh di Pulau Tujuh dan lain sebagainya ini memang sebuah kenyataan yang menarik sekali saya sebetulnya ingin juga bicara mengenai daerah Kepulauan Riau dan Bangka Belitung tadi tapi karena tidak dipatasi ke Pantai Timur Sumatera saya tidak langsung tidak banyak kesana ini menarik sekali sebetulnya kalau kita lihat rute perdagangan di Pantai Timur Sumatera dengan Pulau-Pulauan Riau dan Bangka Belitung sebetulnya Pulau-Pulau dan Bangka Belitung ini adalah kawasan yang sangat penting dan strategis sekali posisinya karena sebetulnya sebelum sampai ke Pantai Timur Sumatera para pelaut pedagang dan para petualang terutama dari Cina itu akan menemui pulau-pulau di Pantai Timur Sumatera itu Kepulauan Riau dan Bangka Belitung bahkan kalau kita lihat peta angin munsum dan arus laut yang dari Cina Selatan dan terus ke Pantai Timur Sumatera itu kan pertanyaan yang akan muncul kenapa seakan-akan dilewati saja Pulau Riau dan Bangka Belitung sebetulnya tidak dilewati banyak di antara mereka yang bercerita dan memberikan kesan tertentu pada Bangka Belitung dan Cina dan Kepulauan Riau dan jujur saja banyaknya kapal-kapal tenggelam di daerah Kepulauan Riau Bangka Belitung membuktikan bahwa daerah itu memang daerah yang dilalui oleh pedagang-pedagang dan petualang-petualang Cina atau Macanegara pada masa itu kemudian tentang produk-produk yang ada di Kepulauan Riau dan di Bangka Belitung lada terutama tadi Cengkeh di Pulau Tujuh dan sebagainya itu adalah sebagai bukti bahwa orang reproduk setempat itu sangat responsif terhadap perkembangan dan dunia niaga pada masa itu saya memang jujur saja Ibu yang mengenai Pulau Tujuh tadi saya memang penasaran tentang Cengkeh di Pulau Tujuh tadi informasi yang pernah saya dapat katanya itu relatif kontemporer Tim Cengkeh di Pulau Tujuh tapi kontemporer itu saya masih ada yang mengatakan tahun Tujuh puluhan atau ya sudah Indonesia merdeka tapi ya kita mesti jajak lagi jangan-jangan ini juga dibawa oleh orang-orang Inggris sama bersama dengan ke Bungkulu atau oleh para migran para perantau yang datang dari Sulawesi Selatan atau para pelaut-pelaut yang mendatang dari Sulawesi Selatan dan Maluku yang membawa ke diarah Barat Sumatera Nusantara ini karena walaupun kita tahu Inggris kan memonopoli atau Belanda kolonialis memonopoli dan memproteksi sekali tidak boleh bersebar cengkeh dan rempah dari Maluku tapi pantai-pandai kolonialis memproteksi dan memonopoli kan orang-orang lebih hebat pula dari mereka lagi bisa juga mencuri rempah-rempah bibit-bibit yang mereka butuhkan tadi jadi ini tantangan menarik bagi kita mungkin kawan-kawan di PPNB Kepri untuk menelusuri sejarah cengkeh atau mungkin ada yang meneliti mungkin bisa nanti Mbak Bibi atau Mbak Cuhari dan Pak Totul bisa menambahkan juga mungkin ada yang meneliti tentang cengkeh tapi yang saya dapat informasinya memang latih awal katanya tapi saya juga menduga mungkin lebih tua dari latih awal kotemporal yang disebut tadi ini satu lagi yang menarik juga tentang kesejahteraan yang di ini ada Nesa namanya yang bertanya kesejahteraan yang diperoleh oleh orang-orang di Patai Timur Sumatera dari perdagangan rempah pada pada zaman yang kotemporer ini 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 juga pernah saya jelaskan pada suatu kesempatan di lain waktu sebetulnya jujur saja tidak hanya zaman sekarang di masa-masa dulu pun orang kita itu latih tidak banyak menikmati keuntungan dan tidak memperoleh kesejahteraan dari perdagangan rempah ini jujur saja di masa dahulu perdagangan rempah terutama yang di Maluku dimonopoli oleh Daji dimonopoli oleh Inggris dimonopoli oleh penjajah maka berapa waktu belakangan ini maka dimonopoli oleh Tom Suwarto atau yang lain-lain sebagainya yang memonopoli sekarang jadi Nessa atau para Bapak Ibu semuanya tadi latih tidak banyak keuntungan yang diperoleh oleh kita tidak banyak kesejahteraan yang dihadirkan oleh rempah ini walaupun demikian tentu kita tidak bisa mengingkar juga pasti ada keberuntungan-keberuntungan lain yang dimiliki oleh orang Indonesia seperti sampai kedatangan orang Eropa itu para raja dan sultan di patah timur Sumatera itu mendapat keuntungan besar dari peragangan ladang baca saja buku Tom Pires tadi di darah pantai barat Sumatera juga demikian sebelum datangnya Belanda dan POC memonopoli itu orang orang awak pedagang-pedagang awak dari pantai barat Sumatera itu juga mendapat keuntungan besar kecuali setelah nanti di monopoli pula oleh Aceh dan yang tidak kalah pentingnya saya juga senang dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Wiwi tadi tentang warisan budaya dari perdagangan ini perdagangan rempah ini oke mungkin dari keuntungan finansial kesejahteraan langsung tidak didapat oleh warga kita dari dunia dan aktivitas perdagangan rempah tadi tapi aspek-aspek lain dunia entertainment seni budaya kuliner dan sebagainya itu tumbuh dan berkembang hadir dan itu kita nikmati ada pertukaran ide pertukaran kebudayaan ada kontak sosial dan sebagainya itu adalah sebuah kebutuhan lain yang mungkin tidak bisa kita nilai dengan materi kita tidak anggap sebagai sesuatu yang bernilai secara finansial tapi secara budaya itu luar biasa sekali jadi adanya ikatan dan memori kolektif bahwa kita itu pernah saling bersama saling berhubungan dan itu saling memberi dan menerima antara kita sesama kita dan itu jelas sekali besar sekali artinya bagi keindonesian saya pikir itu mungkin yang tercatat sama saya atau Mas Johar nanti kalau ada saya lantukan lagi Mbak Wiwi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi oke terima kasih Pak Prof Gusti oke lanjut ke Bu Wiwi untuk apa menyampaikan jawabannya terima kasih Mbak Johar terkait dengan JAPIN tadi ya baru saja disinggung dengan oleh Prof Gusti jadi ada warisan budaya di situ jadi saya ingin menampilkan ada aspek-aspek yang tergerakkan oleh jalur perdagangan ini jalur perdagangan yang di dalamnya salah satunya rempah itu jadi ada pertemuan kontak budaya seperti tadi kan bagaimana jalur perdagangan itu mempertemukan dari Arab India kemudian dan seterusnya nah dalam Tarian JAPIN itu ada pengaruh dari Arab India seperti itu dari musiknya dan seterusnya dan itu berkembang dan sesuai dengan kondisi setempat misalnya di siak akhirnya berkembang jadi dimana penarinya harus laki-laki semua atau dan seterusnya dan itu pun akan terus berkembang tidak laki-laki semua sekarang menjadi laki-laki perempuan dan seterusnya dan itu tidak terjadi tidak hanya terjadi di JAPIN saja tetapi juga misalnya dalam tanda joget gitu ya kita kenal ada joget joget tidak hanya berkembang di wilayah Semenanjung Malayu tetapi juga di wilayah-wilayah di jalur perdagangan itu sepengdiri itu juga diantaranya ada tarian yang joget itu ada kemungkinan besar itu adalah pengaruh Portugis misalnya seperti itu jadi berkembang menjadi sebuah tarian pergaulan dilihat dari alat musiknya dan seterusnya dan itu itu sebuah kontak budaya pertemuan kontak budaya perdagangan diantara Arab India kemudian Cina dan seterusnya jadi perdagangan-perdagangan yang memunculkan kontak budaya yang sebuah menjadi sebuah warisan warisan budaya yang berada di wilayah-wilayah di jaring perdagangan itu sendiri makanya bisa kita lihat tanda Amau Puncapin itu juga ada di wilayah Kalimantan kemudian Semenanjung Malayu itu tadi sendiri kemudian Siak, Bengkalis, Jambi dan Bangka Belitung juga ada kemudian di Kepulauan Riau itu sendiri sebuah wilayah dalam jaringan perdagangan itu sendiri akibat dari bukan akibat tapi sebuah pertemuan dari kontak-kontak budaya dari perdagang itu sendiri kesenian itu sendiri saya ingin menambahkan selalu mengiringi aktivitas manusia seperti dalam dalam Tufat juga disebut itu tidak hanya dalam perdagangan tetapi dalam misalnya perang pun membawa alat musik seperti Raja Haji Pisabilillah ketika Perang Rio itu juga membawa alat musik tujuannya adalah untuk memberi semangat prajurit yang ikut berperang seperti itu jadi kesenian itu mendampingi kehidupan aspek kehidupan itu juga dalam berdagang dalam berperang dan seterusnya itu penjelasan dari Jafin kemudian saya lanjut saja Mas Johar yang merangkung di sini tentang bagaimana makam-makam yang ada di Tanjung Pinang apakah ada hubungannya dengan yang ada di Bekan Baru nah ini seterusnya dari Pak Adis Putra nah itu dalam rentetan rentetan perjalanan sejarah kan memang sebuah rentetan benang merah yang sangat erat di Pulau Rio dengan di Rio Daratan seperti itu jadi makam-makam misalnya keraja seperti saya ungkapkan tadi ketika rentetan perjalanan Sang Nila Utama datang ke Pulau Bintan kemudian menikah dengan Ban Sri Beni kemudian melakukan kemudian menemukan Tumasi kemudian berkembang lagi menjadi Malaka kemudian setelah itu Johor Johor Rio dan seterusnya itu rentetan yang wilayah kerajaan itu juga wilayah kerajaannya meliputi tidak hanya di Kepulauan Rio tetapi juga di Rio Daratan termasuk di Pekan Balu jadi disitu juga ada sebuah tali temali benang merah disitu dan itu tentu sangat berhubungan kemudian selanjutnya dari Ibu Retno Purwanti yaitu bagaimana posisi pelabuhan di Sungai Carang yang saat terjadi dengan kontrak Inggris atau Belanda dan kedudukan peraturan yang tertulis dalam manuskrip nah disini Ibu Retno saya sebuah dalam Arsip An-Ari itu lengkap dari tahun 1704 hingga 1905 menyebut bagaimana naik turunnya perdagangan bagaimana keangkuhannya VOC itu memonopoli perdagangan dan bagaimana ada ada berbagai tertulis disitu tidak tersebut dalam presentasi saya misalnya dalam ada tertulis kontrak di tahun 1857 ketika Sultan Sulaiman Badul Al-Masah itu bahkan justru ingin menginginkan kehadiran VOC seperti itu tetapi kehadiran VOC itu bukan berarti menurut dalam catatan itu ingin kemudian Sultan Sulaiman Badul Al-Masah itu kemudian menyerah dalam tanda peti tetapi untuk bekerjasama dalam perdagangan seperti itu jadi kontraknya itu lumayan banyak yang bisa saya sebutkan tadi 1936 kemudian 1936 kemudian ada 1888 sebelum 18 1857 yang saya sebut tadi kemudian 1905 ketika bea cukai itu cukup banyak perdagangan komoditi perdagangan diambil cukainya yang cukup tinggi jadi juga bagaimana ketika berlayar harus menggunakan bendera VOC dan seterusnya itu jadi nah posisinya pelabuhan sungai carang itu dia memiliki jaringan perdagangan yang lain jadi dia dia tetap 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 disitu tetapi dia tidak kontraknya khusus di sungai carangnya itu tapi berdasarkan jaringan-jaringan yang ada dalam jaringan perdagangan yang tadi itu di pantai timur Sumatera seperti itu kemudian saya kira itu Mas Johar yang terkait dengan oke makasih Bu Wiewi bergeser ke Youtube ada beberapa pertanyaan yang dikirimkan ini dari Rinapus Parani apakah pantai timur Sumatera masih berkembang pesat ketika Malaka menjadi emperium terus ada juga dari Ike Wahyuni ada satu kekhasan letak geografis pantai timur Sumatera wilayah Rawa bagaimana pola perdagangan di wilayah Rawa di pantai timur Sumatera satu lagi Mardiyah Mawar bahasa apa yang digunakan sebagai media penghubung orang luar dengan tempatan dalam perdagangan pada jalur rempah di pantai timur Sumatera oke silakan Pak Prof Kusti oke terima kasih Mas Johar ada masih ada banyak pertanyaan lagi dan tadi pun ternyata ada juga yang tertinggal tadi yang belum sepaksa jawab tapi ini pertanyaan berikutnya ini menarik sekali dari Ibu Dina Wahyuni dan Anan tentang pantai timur Sumatera setelah Malaka ini yang menarik juga setelah Malaka bangkit tumbuh menjadi pusat perdagangan dan aktif politik yang besar ternyata hubungan mereka dengan patai timur Sumatera terjadi dan tercipta dengan sangat bagus ada aliansi antara Malaka dengan kawasan-kawasan patai timur Sumatera yang mungkin dalam satu saat tertentu orang mengatakan Malaka menjadi pusat dan patai timur Sumatera itu menjadi daerah pinggiran dari Malaka kalau kita lihat pada saat-saat kedatangan orang Eropa dari buku Tompiras tadi itu sebagian besar pantai timur Sumatera apalagi di bagian tengah Sumatera itu itu menjalin hubungan yang sangat besar dengan Malaka dan itu tumbuh menjadi pusat-pusat peragangan yang besar sekali jadi Malaka tumbuh daerah sekitarnya juga tumbuh tapi dalam suatu ikatan dengan Malaka seperti disebut oleh Tompiras hampir semua renos yang ada di bagian tengah Pulau Sumatera dari Rokan Sia Indragiri Jampi bahkan Palembang itu menjadikan Malaka sebagai pusat aktif politik dan ekonomi mereka perdagangan yang dilakukan di Rokan Sia Indragiri Jampi dan Palembang itu dikaitkan dengan Malaka semua jadi ada posisi ada kesempatan untuk tumbuh dan bangkit bersama-sama Malaka bangkit Rokan Sia Indragiri Palembang dan Jampi juga bangkit pada masa Sriwijaya ini yang perlu juga mungkin kita ungkapkan bahwa semacam historiografi versi lama dan tanda kutip itu cenderung juga melihatkan bahwa Malaka sebagai sebuah kekuatan yang menyerap dan menjadikan daerah pinggirannya sebagai jajahan dan tanda kutip bagaimana kalau kita coba mengubah perspektif dan pandangan kita dengan menghadirkan sebuah konsep ketika Malaka bangkit daerah-daerah yang ada di Patai Timur Sumatera terutama di bagian tengah juga ikut mendapat keberuntungan juga ikut bangkit dan tumbuh juga ikut bangkit dan tumbuh menjadi pusat-pusat perlagangan di Patai Timur Sumatera itu ada saling tolong-menolong saling bantu-memantu antara Malaka dengan daerah-daerah di sekitarnya jadi kita coba mengubah pola pala pandang yang mencoba melihat selama ini Malaka pusat dan daerah ini adalah jajahan dengan melihat Malaka tumbuh menjadi besar dari daerah Rokan, Siak, Indragiri dan sebagainya itu juga ikut tumbuh dan besar saya pikir perspektif ini perlu kita lihat itu untuk Ibu Adina Kuspa Kemudian ini yang menarik juga untuk Ibu Wahyuni bagaimana Patai Timur Sumatera yang itu rawa kok bisa bangkit dan menjadi daerah perdagangan ini menarik juga Ibu Rina hampir kecuali di bagian Timur Laut Sumatera itu hampir semua pusat-pusat politik dan perdagangan di pantai Timur Sumatera itu tidak langsung di pinggir pantai dekat pertemuan di bibir Selat Malaka itu Ibu Wahyuni tapi berada beberapa mil bahkan ada puluhan kilometer ke daerah perdalaman terlebih dahulu jadi tidak betul betul di bibir pantai betul letak pusat-pusat perdagangan dan agak perdalaman barulah muncul pusat-pusat politik Anda atau kita bisa-bisa lihat bagaimana Palembang itu sekian ratus kilo sekian puluhan kilo dari bibir pantai Jambi juga demikian Indragiri Tembilahan siak dan sebagainya itu kan juga masuk ke dalam bahkan di bagian utara pun di Dara Deli Serdang dan sebagainya itu juga ada beberapa liga dalam masa masa-masa lamanya pusat-pusat politik dan ekonomi jadi tidak langsung di pinggir pantai jadi tidak langsung di pinggir pantai yang rawa dan sangat tidak sehat itu menurut pendapat orang-orang Eropa dahulunya itu jadi tidak langsung di pinggir pantai dan ketika mereka membuat pusat pemukiman politik dan ekonomi agak kepedalaman akses untuk mendapatkan air yang relatif bersih dan lingkungan yang relatif sehat itu mulai tersedia dan tidak kalah pentingnya lagi kontak dengan daerah pedalaman itu jadi mungkin orang luar kalau mereka butuh dengan produk yang dihasilkan oleh daerah-daerah di bagian timur Sumatera mereka akan datang jadi walaupun masuk ke pedalaman sekitar sekian puluh kilometer sekian mil dari bibir pantai mereka akan butuh mereka butuh dan mereka mendatangi pusat-pusat daerah terdiri dan daerah-daerah yang terletak puluhan kilo dari bibir pantai tadilah yang itu dianggap sudah bisa menjadi tepat pemukiman warga karena airnya air mulai bersih air tersedia mulai tersedia walaupun tidak sebersih di daerah hulunya tapi sudah bisa menjadi dikonsumsi dan hubungan dengan daerah hulu itu bisa lebih lancar dilakukan itu kemudian bagaimana pula dengan ini pertanyaan yang terakhir tadi saya gak sempat catat itu Mas Duhar dari Ibu Mardiah Mawar bahasa apa yang digunakan bahasa penghukum sudah mengenal bahasa yang menjadi lingua franca dalam dunia niaga adalah bahasa Melayu dan kebetulan hampir semua daerah yang kita sebut dalam pembincangan kita hari ini adalah daerah yang kita anggap sebagai daerah Melayu semuanya Melayu Timur Sumatera jadi memang di daerah inilah bahasa pengantar yang dipakai itu asalah bahasa Melayu dan ini pula ini pendapat saya ini pula yang menyebabkan pada masa-masa berikutnya setelah milenium pertama bahasa Melayu itu menjadi bahasa pengantar hampir di seluruh daerah di Nusantara ini kenapa pada awal aktivitas perdagangan itu muncul di Nusantara ini itu kan di daerah di pantai timur Sumatera yang notabene adalah daerah Melayu sehingga bahasa Melayu itu sejak awal itu telah menjadi bahasa pengantar ketika kemudian perdagangan sudah meluas ke daerah-daerah lain di Nusantara ini bahasa Melayu tetap saja sebagai bahasa pengantar itu alasannya kenapa orang mengatakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar bahasa lingkungan frankal dan dunia niaga pada masa dulu karena memang di daerah Melayu ya aktivitas niaga itu pertama kali tumbuh dan berkembang karena ini telah terbiasa dilakukan telah biasa digunakan ketika ada kotak dagang dengan daerah-daerah lain di Nusantara bahasa Melayu tetap jadi dipakai itu salah satu alasannya itu Mbak apakah ada bukti-bukti sejarah mengenai pelahiran Cenghu ke Nusantara ke daerah timur Sumatera khususnya kalau kita bandingkan dengan daerah lain di Pulau Jawa ada tidak-tapak-tapak sejarahnya saya jujur saja kecuali membaca buku Grunewald tentang sejarah Nusantara atau Nerdalan Indie atau Sumatera bahasa sumber-sumber Cina saya tidak dapat bahan lain tentang itu mungkin Pak Bibi bisa membantu nanti tapi yang jelas memang seperti kata Pak Jamal Mirdad bahwa Cenghu datang ke sini adalah bagian dari ekspansi atau saw of force dari Cina pada masa itu yang di samping untuk memperlihatkan kekuasaannya Cina pada masa itu juga ingin menjalin hubungan aliansi-aliansi politik dengan daerah di selatan untuk mengaktifkan kembali mengaktualkan kembali ikatan-ikatan yang dulu atau sebelum-sebelumnya telah pernah ada dan terjadi di Nusantara ini dengan Cina walaupun seperti kata Pak Jamal memang benar motif utamanya lebih berdasarkan politik daripada pedagangannya dengan jumlah yang sangat banyak pada masa itu mungkin karena bukti yang ada di samping Pulau Jawa di Malacca di Timur Sumatra mungkin juga di daerah Palembang Jambi dan sebagainya ada tapi saya jujur saja Pak Jamal saya punya satu-satunya bahan tentang sumber-sumber Cina mengenai dunia pada Timur Sumatra itu adalah dari Kronovel itu saja terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Gusti Ibu Wiwi mau menambahkan Terima kasih Mas Johar saya mau menambahkan tadi terlupa terkait cengkeh Roh Gusti cengkeh Anambas ya jadi pernah menulis tentang cengkeh Anambas tapi dalam bentuk artikel artikel waktu itu juga di Tanjung Pinangkos tentang cengkeh Anambas temuan awal memang memang ini di kontemporer di tahun 1970-an dan itu juga didukung oleh cerita dari PM Samsudin ya ketika cengkeh berbunga seperti itu di di Natuna seperti itu Natuna Anambas Polo Tujuh tapi sangat memungkinkan memang benar ini tidak hanya kontemporer tetapi juga sudah ada sejak sejak lalu tetapi belum terungkap tetapi yang bisa menjadi data yang bisa mendukung bahwa pada masa lalu cengkeh juga sudah ada sebelum 1970 sebelum kontemporer itu adalah yang saya sebut tadi pohon perhimpunan periperjalanan disitu selain menyebut bagaimana produk dari laut tetapi juga menyebut di darat itu adalah banyak di tumbuhan tanaman-tanaman seperti kayu berbagai jenis kayu dan sebagainya yang sangat memungkinkan dan membuktikan bahwa tanah tanah di Anambes dan Natuna di Pulau Tujuh itu adalah tanah yang subur seperti itu jadi memungkinkan bahwa pada masa lalu juga sudah ada sudah sudah ditanamin oleh cengkeh ini juga ada selain pohon perhimpunan periperjalanan juga ada arsip Belanda Flur namanya itu adalah arsip arsip tentang laporan tahunan juga menyebut bahwa tanah di Pulau Tujuh itu sangat subur itu saja yang menjadi tanda awal bahwa sangat memungkinkan cengkeh itu cocok ditanam di Pulau Tujuh selain itu juga Marsden yang itu juga ketika cengkeh di Sumatera daratan itu berapa bulan baru berbunga nah di Pulau Tujuh ini dia dalam waktu beberapa bulan beberapa yang lebih singkat daripada yang ditanam di Sumatera itu dia sudah berbunga seperti itu jadi ada beberapa titik-titik kerang yang bisa disinanggungkan untuk mengungkap apakah cengkeh itu bisa sudah ada sebelum periode kontemporer ini kemudian bagaimana Cengho tadi kalau Prof. Gusti mungkin dari sumber tertulis saya ingin menambahkan beberapa toponimi yang menyebut toponimi di wilayah Kepulauan Rio dan ini yang menyebut bahwa ada tanda-tanda bahwa juga melewati di wilayah perairian Rio Lingga seperti Nama Lingga sendiri itu juga seperti itu dan juga pernah ada toponimi yang lainnya tapi yang menyebut seperti sumber yang bisa diungkapan itu toponimi itu sendiri Lingga kemudian beberapa yang lainnya itu saja dulu Mas Johak oke terima kasih Bu Wivi waktu sudah menunjukkan jam 12 lewat 6 di komputer saya mungkin apa sebelum menutup ada satu atau dua pertanyaan lagi oh iya untuk para peserta bahwa materi dari para narasumber akan di-share ke peserta melalui email yang sudah dikirimkan melalui pendaftaran dan atau apa daftar hadir mengisi daftar hadir disini ada pertanyaan bagaimana dengan aksi bajak laut jika dilihat dari timur Sumatera sebagai kawasan yang sibuk dalam perniagaan apa motif aksi mereka ini pertanyaan hampir sama dengan itu pertanyaan disampaikan oleh M. Fauzi pertanyaannya hampir sama dengan Sri Handayani itu ramenya jalur perdagangan di wilayah Sumatera pasti ada gangguan dengan bajak laut atau lanun mohon pencerahan Sri Handayani oke silah Prof dan Buwi ini sebagai jawaban terakhir untuk sebelum menutup webinar kali ini mungkin kalau diperpanjang-panjang bisa sampai jam 3 oke oke silahkan Pak ini memang menarik sekali pertanyaan yang masuk terakhir berkenaan dengan bajak laut pertanyaan yang bagus dari Pak Fauzi dan Bu Hanna ini menarik sekali emang kebetulan saya pernah meneliti tentang bajak laut saya juga pernah mencoba menghimpun membuat semacam bibliografi mengenai bajak laut itu kalau tidak ratusan ada puluhan artikel tulisan mengenai bajak laut di Patai Timur Sumatera ini khususnya dan itu mengartikan atau bermakna aktivitas bajak laut begitu tinggi di sana ketika kita menarik hidup dan memahami dan memahami apa yang mereka tulis nampaknya memang bajak laut itu sangat dominan dan penting sekali peranan yang kutip di dalam dunia niaga dunia perlayaran dan perkapalan di Patai Timur Sumatera itu yang menarik tapi kalau kita baca lagi literatur-literatur lama yang lebih awal dari masa-masa penjajahan sebetulnya penamaan terajak bajak laut Zee apa bahasa belanda Zee Robert itu itu adalah penamaan yang dibuat oleh orang Belanda dan satu yang perlu kita ketahui hampir tidak pernah dicarikan alasan mengapa muncul bajak laut tadi sampai Pak Abelapien bikin disertasinya sebetulnya dalam banyak hal kenapa munculnya bajak laut itu adalah penamaan yang dibikin oleh orang Belanda atau orang Eropa terhadap perlawanan yang diberikan oleh orang Indonesia native di negeri kita ini terhadap ketidakadiran ketidakseberonuan oleh orang Eropa terhadap mereka mereka yang selama ini hidup berniaga dan damai di laut itu diproteksi dibatasi dan di halang-halangi oleh pekerja kolonial akhirnya mereka melawan itu salah satu diantaranya itu salah satu diantaranya kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi ketika kita baca sumber-sumber Belanda Gronerville tadi bisa kita lihat disana ketika orang-orang Cina melaporkan adanya aksi kekerasan yang lakukan oleh pendukung atau rakyat Sultan yang ada di daerah Kepulauan Riau atau Pakai Timur Sumatera yang memaksa memaksa para pedagang untuk singgah di pusat-pusat pemerintah dan pusat aktif mereka itu mereka langsung cap aja itu sebagai pajak laut aksi-aksi kekerasan di laut padahal sesungguhnya yang dilakukan oleh para penduduk rakyat raja-raja tadi itu meminta para pelaut para saudagar untuk singgah di daerah mereka sama dengan saat sekarang mereka diminta singgah minimal bayar restribusi seperti dengan angkot-angkot dan bus yang lewat di kota sekarang kan banyak-banyak tukang pemalak-pemalak yang minta masuk jalan ini minta uang rokok atau uang macam-macam dahulu itu adalah semacam kemenarangan juga bahwa semua kapal yang lewat di sebuah perairan itu memang diminta singgah di pelabuhan-pelabuhan kerajaan tersebut tidak hanya di laut pelitian kita pun di daerah darat daerah pedalaman Sumatera juga demikian semua orang yang lalu di rute-rute perlagauan antara daerah pedalaman dengan daerah pantai itu mesti membayar semacam bahasa minangnya itu disebut uang sirih katanya ada mesti membayar uang cukai tapi oleh orang yang tidak suka dinamakan uang takut uang palak atau uang pungli padahal bagi penduduk setempat itu hanya pajak untuk pendapatan warga mereka dan daerah mereka jadi tergantung perspektif itu Pak Kauzi dikatakan pajak laut dikatakan rober pembajak lanun dan sebagainya itu adalah ungkapan yang muncul kemudian dan akhirnya memang karena sudah terlanjur dicap sebagai pajak laut rusak orde dan sebagainya akhirnya memang aktivitas mereka tetap berlanjut pada masa-masa berikutnya jadi Pak Abelapi sebenarnya sudah bikin studi yang sangat bagus tentang ini dan pada awalnya sebenarnya tidak ada yang namakan dengan pajak laut itu yang pertama ini juga menarik berhubungan dengan pertanyaan Ibu Salmiati tadi yang juga belum terjawab sama saya atau atau pertanyaan siapa bukan Adiyati Adiyat Putra ini Pak Juhar tentang pengelolaan pelabuhan apalagi dewasa ini dimana ada banyak preman di pelabuhan kata Pak Adiyat ini bagaimana dengan ini ini juga sebuah kenyataan yang mungkin berhubungan pula dengan masalah apa tadi Pak Adiyat dengan masalah pajak laut tadi dia adanya perlawanan terhadap penguasa yang sebetulnya cikal bakalnya itu lebih banyak terjadi pada masa kolonial Belanda ketika Belanda sudah mengenakan bermacam-macam peraturan dan pembatasan pembatasan bagi orang dan penduduk natif Indonesia ini sehingga mereka melawan dan salah satu bentuk perlawanan tadi itu adalah dengan melakukan menemusak orde dan tatanan yang mereka diciptakan oleh pemerintah kolonial sehingga akhirnya mulailah mereka memalak mulailah mereka melakukan tidak tindakan anarkis di daerah pelabuhan dan ini ternyata berlanjut-berlanjut pada masa-masa berikutnya ketika pemerintah Indonesia yang mewarisi atau melanjutkan pemerintah kolonial kurang mampu pula untuk menciptakan keamanan yang layak dan memandai di daerah pelabuhan jadi ini adalah memang punya cikal bakal dan embryonya pada masa-masa kolonial itu Pak Adiet jadi ini mungkin jawaban untuk Pak Fauzi yang dayani dan Pak Adiet sampai sana saja Mas Johar oke terima kasih Pak Prof dilanjut dengan Ibu Wih mau menambahkan ya terima kasih Mas Johar saya menambahkan sedikit saja ada sebuah sumber tertulis di Tom Pires bahwa pada masa Malaka itu di pulau bukan Bintan disebutnya tetapi pulau Bintang dan juga penyebutannya kadang Bamtam seperti itu bahwa bajak laut itu bermarkas di pulau Bintan dalam konteks kekinian kemudian pada periode-periode selanjutnya bagaimana bajak laut itu tersebut dalam kontrak politik tadi yang tahun yang saya sebut tadi di tahun 1857 justru bajak laut itu seolah didarakan begitu untuk dari yang biasa beraksi di laut tapi pada kontrak politik 1857 itu diharapkan untuk mengelola sagu oleh Seliman Badrul Alpaka seperti itu itu tambahan dari saya untuk Pak Klausi ya Mas Juhat Oke Pak Gusti terima kasih atas kesempatan hari ini menjadi narasumber untuk jalur rempah semoga di waktu webinar mendatang bisa berjumpa kembali saya di sini tidak ingin menyimpulkan saya takut kesimpulan saya melah mendistorsi paparan-paparan dari para narasumber yang jelas yang telah disampaikan oleh para narasumber memberikan pengetahuan informasi tentang terutama untuk jalur rempah dan ini sangat berguna bagi kita semua mungkin setara dengan berapa semester jika di bangku perkuliahan sekali lagi untuk para peserta bahwa materi dari para narasumber akan di-share lewat surat elektronik masing-masing sebelum ditutup kepala balik pelestara nilai budaya Pak Toto menyampaikan sebagai penutup dari webinar hari ini oke silah Pak makasih Pak Mas Joe yang pertama para sahabat budaya semua BPNB Capri ini punya moto atau slogan tagline kenali budayamu cintai negerimu terkait dengan jalur rempah ini mari kita kenalkan jalur rempah program tentu dengan berbagai cara sebelumnya sekali lagi tentu saja kita harus pelajari dulu dalami dulu apa itu jalur rempah tadi di awal pertemuan saya telah sampaikan bahwa jalur rempah ini telah diinisiasi oleh Dijen Kebudayaan sebagai sebuah program telah terbentuk komite jalur rempah yang menjalankan program ini dengan outcome tujuannya itu sesarannya yang pertama revitalisasi kebudayaan bahari yang kedua diplomasi budaya yang berkembang sesuai pelestarian dan pemajuan kebudayaan secara lengkap tujuan program jalur rempah ini yang pertama meningkatkan citra positif Indonesia di dunia internasional melalui penguatan diplomasi budaya yang kedua penguatan ketahanan budaya yang ketiga ini tentu saja tadi juga disampaikan pengakuan jalur rempah sebagai warisan dunia yang keempat ini efek yang lainnya meningkatkan kapasitas budayawan dan seniman Indonesia untuk memperkuat narasi kesejarahan otentisitas dan integritas tadi yang kelima mengkabanyakan potensi warisan budaya Indonesia di dunia internasional untuk nominasi warisan dunia versi UNESCO nah paparan Profesor Susanto Judi Profesor Gusti Adnan dan Dr. Ruyo tadi merupakan salah satu penelusuran bukti kesejarahan otentisitas dan integritas berbagai unsur tadi terkait juga cagar budayanya disebutkan ada warisan budaya tak bendahnya tentang rempah pengobatan kuliner dan sebagainya kemudian juga narasi terkait simpul jalur rempahnya dan jejaring sistem lalu penudahan ini bisa menambah wawasan kita semua sebagai penutup terima kasih kepada para narasumber yang telah berkenan berbagi ilmu Pak Santo Pak Gusti dan Pak Wiwi semoga semuanya bermanfaat untuk kita ke depan sesuai dengan pernyataan pemerintah bahwa pembangunan harus diwarnai kebudayaan atau pengharus utamaan kebudayaan dalam pembangunan dan juga terima kasih kepada semua peserta yang hadir semoga dapat menambah wawasan dan semoga tetap sehat salam budaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Toto yang sudah memberikan penutup kata-kata penutup untuk webinar kali ini saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada para narasumber Prof. Gusti Mbak Wiwi dengan Pak Susanto Judi Pak Prof. Susanto yang sudah karena sibukannya mungkin tidak bisa berlangsung dengan kita sampai akhir juga pada para peserta kami ucapkan terima kasih atas keikut sertaannya saya sebagai moderator saya mengucapkan terima kasih dan saya juga mengucapkan minta maaf jika ada kata-kata ucapan ataupun sikap saya disini sebagai moderator yang mencoba mengawal webinar kali ini kurang berkenan atau banyak salah saya minta maaf yang sebesar-besarnya webinar kali ini kita tutup terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih